Luan dengan grogi membuka matanya. Bahkan membuka matanya pun menjadi sedikit sulit. Dia menoleh dengan susah payah dan melihat segala sesuatu di sekitarnya. Apa yang dia lihat adalah gubuk kayu sederhana dan biasa. Dia berbaring di tempat tidur, dan jika dia bergerak sedikit, seluruh tubuhnya akan mengeluarkan suara. Dia bahkan lupa bagaimana dia pingsan, dan tidak tahu sudah berapa lama dia tidak sadarkan diri. Dia bangkit dari tempat tidur, dan suara tubuhnya yang konstan sepertinya memberitahu Luan sudah berapa lama dia tidak menggunakan tubuhnya. Saat Luan duduk dari tempat tidur, pikirannya pusing. Dia mencoba yang terbaik untuk memikirkan apa yang telah terjadi, dan kemudian, dia akhirnya ingat. Guru menyibukkan pikirannya, dan menggunakan kekuatannya untuk membantunya melarikan diri. Memikirkan hal ini, tubuhnya bergetar, memejamkan mata, dan segera memasuki kondisi tidur. Namun, tidak peduli berapa lama dia menunggu dalam keadaan tertidur, dia tidak dapat menemukan guru lagi. Guru benar-benar pergi, lautan kesadarannya kosong, dan tidak ada tanggapan. Luan bukanlah orang yang tidak bisa menerima kenyataan. Dia dengan cepat menarik diri dari keadaan tidur, tetapi suasana hatinya sangat rendah. Dapat dikatakan bahwa dia dapat mencapai langkah ini hari ini, dapat dikatakan bahwa itu semua berkat orang-orang dalam kabut hitam. Tanpa orang-orang dalam kabut hitam, tidak akan ada dia sekarang. Berderit. Tiba-tiba, pintu dibuka. Luan mendonga dan menemukan kecantikan yang di pintu. Jelas, si cantik yang tidak datang secara kebetulan, tetapi dia merasakan bahwa Luan telah bangun. Dia dengan hormat berjalan di depan Luan, lalu berlutut dan berkata, Salam Guru. Luan menatap dengan tenang ke arah Beauty Yang yang sedang berlutut di kakinya. Ketika tuannya menggunakan tubuhnya, dia dengan jelas melihat semua yang telah terjadi. Dia secara alami tahu bahwa tuannya telah memberikan kesempatan kepada Beauty Yang. Karena hal inilah si cantik yang sekarang lebih bersedia dan setia padanya. Biasanya, Luan akan membantu si cantik yang, tapi sekarang, dia depresi dan tidak melakukan apa-apa. Dia hanya ingin duduk, dan tidak melakukan apa-apa. Dia dengan tenang menatap Beauty Yang dan bertanya dengan lembut, Sudah berapa lama aku tidur? Tuan, setengah bulan. Beauty yang menjawab dengan hormat. Setengah bulan. Lama sekali. Luan menarik nafas ringan, memandang ke atas dan ke bawah pada kecantikan Yang, dan bertanya, Apakah kamu sudah berhasil menerobos? Membalas Guru, Belum, si cantik yang mendongak, berlutut di tanah, dan menatap Luan sambil berkata, Aku ingin terus melindungi tuan. Jika tuan tidak bangun, aku tidak akan berani menerobos. Luan menganggup dan bertanya, Dimana Han Ya dan Wei Tao? Mereka ada di rumah lain. Kata Yang Meiren. Mendengar kata-kata si cantik Yang, Luan menganggup lagi dan bangkit dengan susah payah. Melihat kecantikan Yang, Yang masih berlutut di kakinya, tatapan Zaufu tenang saat dia berkata, Kamu adalah orang pertama yang tahu tentang tuanku, dan kamu satu-satunya orang yang diberi kesempatan oleh tuanku. Jangan menyebutkan keberadaan tuanku kepada siapapun, mengerti. Ya, jawab Beauty yang segera. Bangun, kata Luan lembut. Jadilah seperti sebelumnya, aku tidak terbiasa begitu terkekang. Ya tuan, Beauty yang berdiri dari tanah dan berdiri di belakang Luan seperti seorang pelayan. Matanya lebih hormat dari sebelumnya. Luan tidak mengatakan apapun. Dia berjalan ke pintu, mendorongnya terbuka, dan meninggalkan rumah. Meninggalkan rumah, dia disambut oleh hutan. Demi keamanan, Beauty yang membawa semua orang ke hutan. Mudah bersembunyi di tempat seperti itu, sangat mengurangi bahaya. Luan menoleh dan melihat sebuah rumah kayu kecil di sebelahnya. Saat ini, seorang pria dan seorang wanita sedang mencuci beras dan sayuran di luar rumah kayu. Saat mereka melihat Luan keluar, keduanya tertegun. Hanya tiba-tiba tersenyum bahagia dan berkata dengan penuh semangat, Luan, kamu akhirnya bangun. Kemudian, Hanya dan Wei tahu dengan cepat datang ke depan Luan. Melihat mereka berdua selamat dan sehat, Luan merasa lega. Di mana ini, Luan berpikir sejenak dan bertanya. Ini adalah gunung Riliang. Hanya buru-buru berkata, kami baru saja kembali dari kota untuk membeli sayuran. Kami akan bisa membuat makan siang sebentar lagi. Gunung Riliang, Bukankah itu dekat dengan gerbang api suci? Luan menoleh untuk melihat Beauty Yang. Si cantik yang mungkin ingat lokasi gerbang api suci, jadi dia membawanya ke sini. Hanya dan Wei tahu memandang si cantik yang di belakang Luan, membungkuk dan berkata, Salam, senior. Luan terkejut ketika mendengar ini dan melirik ke arah Beauty Yang. Memang, bagi Hanya dan Wei tahu, kekuatan Beauty Yang sangat menakutkan. Tepat bagi mereka berdua untuk memanggil Beauty Yang senior. Bagaimana situasi di luar sekarang? Luan menatap mereka berdua dan bertanya. Sesuatu yang besar telah terjadi. Setelah Wei tahu dan Hanya saling memandang, Wei tahu berkata, para pemimpin dari delapan tanah suci semuanya telah meninggal di Gunung Daceng. Masalah ini telah menyebabkan kejutan besar bagi delapan negara. Awalnya, delapan tanah suci ingin meminta penjelasan dari Gunung Daceng, tetapi Gunung Daceng masih memiliki Gao Fei yang bertanggung jawab, sehingga negara lain tidak berani lancang. Terutama setelah kematian pemimpinnya, lima tanah suci tidak memiliki guru surgawi level 6. Akibatnya, delapan negara akan menghadapi perombakan. Perombakan, Luan sedikit mengernyit dan bertanya, apa maksudmu? Hanya negara dengan master surgawi level 6 yang layak memiliki negara. Jika mereka tidak memiliki guru surgawi tingkat 6, mereka akan segera dianeksasi. Saat ini, tiga negara dengan master surgawi level 6 sedang berperang melawan negara lain. Dengan kata lain, delapan negara sedang berperang. Perang, kerutan Luan semakin dalam saat dia mendengar ini. Dia baru pingsan selama setengah bulan, jadi dia bertanya, secepat itu. N. Hanya mengangguk sedikit dan berkata, sebenarnya perang antara delapan negara sudah berlangsung hampir seminggu. Ketika Luan mendengar ini, hatinya bergetar. Kemudian, dia berpikir bahwa karena pavilion tengah malam tidak memiliki dua master surgawi level 6, negara Tian Cheng pasti akan memulai perang melawan pavilion tengah malam. Jika itu masalahnya, bukankah orang-orang di kota Starfire akan menderita? Memikirkan hal ini, alis Luan semakin berkerut. Tepat ketika dia akan menyarankan untuk pergi ke kota Starfire, Hanya melanjutkan, sejauh yang saya tahu, pavilion tengah malam telah mencapai kesepakatan dengan negara Tian Cheng. Pavilion tengah malam bersedia menjadi negara bawahan Tian Cheng negara. Dengan cara ini, mereka dapat dianggap sebagai negara pertama yang menetap. Meski agak memalukan, mereka berhasil menghindari perang. Ketika Luan mendengar ini, dia menghela nafas lega. Dia memandang Wei Tao dan Hanya dan bertanya, karena hal sebesar itu telah terjadi, bukankah Gunung Langit Daceng akan mengejar keluargamu? Mereka sudah pindah sebelum kita menuju ke Daceng Sky Mountain. Wei Tao tersenyum dan berkata, aku tidak bisa melibatkan keluargaku. Terlebih lagi, kita sedang berperang sekarang, jadi aku tidak punya waktu untuk mempedulikan hal-hal ini. Luan sedikit menganggup dan bertanya, lalu apa rencanamu selanjutnya? Ayo pergi ke tempat sepi. Hanya berkata dengan lembut, aku sedikit lelah dengan apa yang terjadi di luar. Terutama setelah tinggal di sini selama beberapa hari terakhir, aku merasakan kebebasan yang tak terlukiskan. Kami akan hidup dalam pengasingan di pegunungan atau menemukan kota kecil untuk menjalani kehidupan yang damai. Mendengar perkataan Hanya, Luan terdiam beberapa saat. Pada akhirnya, dia berkata, awalnya aku ingin membawa kalian ke tempat lain. Jika itu yang kalian pikirkan, maka aku tidak akan menahan kalian. Wei Tao dan Hanya saling memandang dan mengangguk serempak. Wei Tao berkata, Luan, apapun yang terjadi, kami harus berterima kasih dengan benar untuk masalah ini. Jika bukan karena Anda, saya khawatir kita tidak akan berada di dunia ini sekarang. Oke, ketika Luan mendengar rasa terima kasih Wei Tao, dia bisa mengatakan bahwa itu tidak perlu. Namun, dia sedang tidak dalam suasana hati yang baik saat ini. Dia hanya menjawab dengan lembut dan berkata, beritahu saya ketika kalian telah memutuskan kemana harus pergi. Jika saya punya waktu, saya akan mengunjungi kalian berdua. Oke, Wei Tao tersenyum dan berkata, jika kamu datang, Han Ya pasti akan sangat senang. Bagaimana denganmu? Han Ya buru-buru bertanya, mau kemana? Purple Lake City, tempatnya sangat jauh. Luan berkata dengan lembut, aku harus meningkatkan kekuatanku secepat mungkin. Masih banyak hal yang menunggu untuk kulakukan. Setelah mendengar kata-kata tenang Luan, hati Wei Tao dan Han Ya berdetak kencang. Bagaimana mungkin mereka tidak merasakan bahwa emosi Luan terlalu tenang? Dari awal hingga akhir, emosi Luan tidak berfluktuasi sama sekali. Dia benar-benar berbeda dari dirinya yang biasanya. Itu bagus. Wei Tao menganggup dan berkata, aku tahu kamu berbeda dari kami. Aku khawatir kamu memikul lebih banyak barang di pundakmu. Ketika Luan mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, setelah makan siang, ayo kita berpisah. 572. Setelah makan siang sederhana, mereka berpisah. Han Ya dan Wei Tao menuju ke selatan, sementara Luan dan si cantik yang menuju lebih dalam ke Gunung Riliang. Luan dan Beauty yang perlahan maju di hutan, satu di depan dan satu di belakang. Mereka tidak menggunakan kekuatan mereka untuk terburu-buru. Saat itu musim dingin, dan Gunung Riliang tertutup salju. Berjalan di jalan seputih salju, lingkungan sangat sepi. Luan mengenakan jubah dan berjalan di depan. Si cantik yang mengikuti di belakangnya, tatapannya tidak pernah meninggalkannya. Ini hampir tahun baru, Luan berjalan di depan dan tiba-tiba berkata tanpa menoleh ke belakang. Beauty yang terkejut ketika mendengar ini, lalu menganggup dan berkata, masih ada tiga hari. Kamu telah meninggalkan kota Danau Ungu selama beberapa bulan. Luan terus berjalan di depan. Suaranya menjadi lebih pelan karena salju, dan berkata, ayo kembali dan habiskan tahun baru bersama yangmu. Bagaimana dengan Tuan? Si cantik yang melihat ke belakang Luan dan bertanya. Aku juga akan pergi ke Purple Lake City bersamamu, tapi aku tidak akan menghabiskan tahun baru bersamamu. Luan berkata dengan lembut, kamu juga bisa menerobos selama tahun baru. Setelah tahun baru, kami akan pergi dan pergi ke tempat lain. Kemana? Si cantik yang bertanya. Aku belum tahu. Langkah kaki Luan berdesir saat dia menginjak salju, dan berkata, aku akan menemukan tujuanku selama tahun baru. Beauty yang tidak mengatakan apa-apa setelah mendengar ini. Keduanya, satu di depan dan satu lagi di belakang, tiba di depan gerbang api suci pada malam hari. Melihat gerbang api suci yang terbakar di depannya, ekspresi Luan menjadi lebih tenang. Ayo pergi. Luan berkata tanpa menoleh ke belakang. Dengan itu, Luan memimpin dan masuk, diikuti oleh Beauty yang tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Tanda pisah tanda pisah. Malam, kota Danau Ungu. Karena tahun baru, setiap rumah di Purple Lake City dihiasi dengan lentera dan pita. Selain itu, terdapat gedung-gedung tinggi di sini, menyebabkan cahaya dari tanah sampai ke langit bahkan di malam hari. Dibandingkan dengan Meteor Trail City, malam di sini bahkan lebih indah dan terasa seperti mimpi. Bahkan di malam hari, masih ada banyak orang di jalanan. Semua orang mengagumi pemandangan indah ini. Pemandangan malam seperti itu jarang terjadi bahkan di seluruh benua. Di rumah Tuan Kota, yang mu berdiri di lantai paling atas. Dari sini, dia bisa melihat seluruh kota Danau Ungu di malam hari. Saat itu hampir tahun baru. Itu seharusnya menjadi acara yang mengembirakan, tetapi rumah Tuan Kota sangat dingin dan tidak ceria. Merindukan. Si Aolan berjalan dari belakang, berdiri di samping yang mu, dan berkata dengan lembut, di sini dingin, tidak ada kompor, ayo kembali. Mendengar ini, yang mu menoleh untuk melihat si Aolan. Pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan terus melihat keluar jendela. Melihat nona muda, hati si Aolan sakit. Selama beberapa bulan terakhir, nona muda itu berkonsentrasi menangani urusan kota Danau Ungu. Dia mengelola kota Danau Ungu dengan baik, dan bahkan bawahannya pun memuji nona muda itu. Orang-orang yang semula mengira Miss hanya tahu cara bermain dan tidak tahu cara mengelola Purple Lake City kini sepenuhnya diyakinkan oleh Miss. Status nyonya muda di Purple Lake City sudah sangat tinggi. Namun, hanya dia yang tahu seberapa besar usaha yang dilakukan nona muda untuk mengelola kota Danau Ungu. Dia membolak-balik informasi siang dan malam untuk melihat bagaimana orang lain mengelola kota. Tidak hanya itu, kultifasi nona muda tidak ketinggalan. Saat ini dia akan menerobos ke guru surgawi tingkat 3. Jika nona muda tidak pergi, tentu saja dia juga tidak akan pergi. Dia memegang jubah di tangannya dan berdiri diam di belakang nona muda. Kapanpun nona muda membutuhkannya, dia akan segera menyerahkannya. Sama seperti ini, keduanya terus berdiri di sana untuk waktu yang lama. Hingga larut malam, sebuah suara tiba-tiba terdengar di pavilion yang kosong. Mengapa kamu masih berdiri di sini selarut ini? Saat suara itu muncul, Yangmu dan Xiao Lan tertegun. Yangmu segera menoleh dan dengan penuh semangat melihat ke atas. Orang yang muncul di belakangnya, jika bukan ibunya, siapa lagi? Ibu. Yangmu segera melompat dengan gembira, berlari di depan si cantik yang, dan melemparkan dirinya ke pelukannya. Beauty yang memandang putrinya dalam pelukannya, dan senyum langka muncul di wajahnya. Setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa bulan, dia juga sangat merindukan putrinya. Setelah sekian lama, Yangmu keluar dari pelukan Beauty Yang. Kedua wanita yang sama-sama cantik berdiri bersama. Sekarang, Yangmu semakin terlihat seperti Beauty Yang. Ibu, apakah kamu masih pergi kali ini? Yangmu menatap Beauty Yang dan bertanya dengan penuh semangat. Aku masih harus pergi. Si cantik yang tersenyum lembut, dan dengan lembut membelai rambut putrinya, dan berkata, tapi kali ini, aku akan tinggal lebih lama lagi. Mendengar kata-kata ibunya, hati Yangmu pasti merasakan kehilangan. Tapi tidak peduli apa, ibunya masih kembali. Dalam hal ini, dia tidak akan sendirian untuk tahun baru. Segera, Yangmu dan si cantik yang kembali ke kediaman mereka bersama. Dalam perjalanan, Yangmu berpikir sejenak, dan bertanya kepada ibunya, Ibu, apakah kamu tahu di mana Luan? Hati Beauty yang tergerak ketika dia mendengar ini, tetapi tidak ada riak di permukaan, dan berkata, aku tidak tahu. Kenapa, kamu masih belum melupakannya? Tidak. Setelah mengetahui jawabannya, Yangmu tampak sedikit tertekan. Dia menundukkan kepalanya sedikit, dan berkata dengan lembut, aku masih memikirkannya, terutama ketika aku tidak melakukan apa-apa. Beauty yang melihat penampilan putrinya, dan hatinya tidak tahan. Namun, tuannya menyuruhnya untuk tidak memberitahu Yangmu tentang keberadaannya. Dia tidak bisa melanggar perintah tuannya, dan tidak mengatakan apa-apa. Jangan pikirkan dia, Beauty yang tersenyum, dan berkata dengan lembut, aku akan lebih banyak menemanimu selama periode waktu ini. Baiklah, Yangmu mendengar ini, dan segera mengungkapkan senyum lebar, dan berkata dengan gembira. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di ujung lain Purple Lake City, di lantai atas sebuah gedung tinggi. Luan berdiri di kamar di lantai paling atas. Ada kompor di dalam ruangan, dan hangat. Melalui jendela, ada dunia dengan angin dingin di luar. Luan tidak berkultivasi, dan hanya melihat ke luar dengan tenang. Tuannya benar-benar menghilang, dan dia merasakan ledakan kesepian. Di dunia ini, sejak orang tuannya meninggal, hanya ada sedikit orang yang bisa membuatnya mengungkapkan pikiran batinnya. Tuannya bisa dianggap setengah manusia, dan bisa membiarkan dia mengungkapkan sisi rahasianya. Namun, tuannya adalah tuannya, dan dia tidak bisa mengatakan semuanya. Lebih penting lagi, tuannya sudah menjadi kerabat dekat dengannya. Setelah orang tuannya meninggal, dia selalu menganggap tuannya sebagai yang lebih tua. Sekarang setelah tuannya juga pergi, dia merasakan ledakan kesepian. Ada orang lain yang dianggap sebagai kerabat dekat. Fuyu. Dia akan selalu memikirkan sosok Fuyu, dan bagian-bagian yang dia habiskan bersamanya. Tahun lalu selama tahun baru, dia menghabiskan empat tahun bersamanya. Dan tahun ini, kerinduan semacam ini tidak berkurang sama sekali, melainkan malah bertambah. Fuyu adalah satu-satunya orang di dunia ini yang dia sayangi. Dia tidak tahu di mana Fuyu saat ini, dan apa yang dia lakukan. Tuhannya mengatakan bahwa dia masih memiliki kesempatan untuk bertemu Fuyu lagi, tetapi prasyaratnya adalah kekuatannya telah meningkat cukup untuk membuat seluruh delapan benua kuno memperhatikannya. Keluarga Fuyu pastilah super raksasa, dan bahkan bisa lebih kuat dari Sengoku. Meskipun kekuatannya saat ini sudah luar biasa di dunia luar, dibandingkan dengan Sengoku, dia sangat lemah. Saat ini, di tempat yang jauh dari delapan benua kuno, di dunia mimpi yang indah. Seorang gadis muda duduk di menara tinggi, dengan tenang memandangi permukaan air yang berwarna-warni, binatang buas eksotis yang terbang di langit, dan paus yang berenang bebas di air. Setelah kembali ke rumah, hal favorit Fuyu adalah duduk di sini, dengan tenang memandangi pemandangan seolah dia bisa melihat sisi lain dunia. Saat ini, seorang wanita cantik terbang ke sisinya dari jauh. Melihat Fuyu yang sedang duduk di menara tinggi, wanita cantik itu merasa sakit hati. Sudah hampir dua tahun, sejak Fuyu kembali, dia belum pernah melihat senyumnya. Dia menjadi lebih terisolasi, dan dia tidak ingin dekat dengan orang banyak. Meskipun dia tidak tahu apa yang dialami Fuyu di dunia luar, bagaimanapun juga dunia luar adalah dunia luar. Semakin dia berinteraksi dengan orang-orang di luar, semakin rendah statusnya. Hanya keluarga besar seperti tempat ini yang memenuhi syarat untuk menjadi teman Fuyu. Wanita cantik itu mengatur pikirannya, berjalan ke Fuyu, berjongkok, dan berkata dengan lembut, Yuh kecil, sudah waktunya makan. Fuyu bahkan tidak menoleh saat mendengar wanita itu. Minta seseorang untuk mengirim sebagian ke kamarku. Tapi tidak apa-apa kalau kamu tidak ke sana. Ini kan tahun baru, jadi kamu harus makan bersama yang lain. Banyak murid dari klan lain datang ke sini untuk menemui Anda. Wanita cantik itu tersenyum dan menyipitkan matanya. Namun, Fuyu semakin diam setelah mendengar itu. Sudah ku bilang, aku tidak akan pergi. Kali ini, Fuyu akhirnya pindah. Dia menoleh, menatap wanita cantik itu. Katakan pada orang-orang konyol itu untuk menyerah. 573. Tahun baru selalu menyenangkan. Luan menghabiskan sepanjang tahun baru sendirian di gedung tinggi. Dia hampir tidak pernah keluar. Baginya, satu-satunya hal yang dia lakukan selama tahun baru adalah berkultivasi. Kadang-kadang, Beauty yang akan datang mengunjunginya, tetapi dia tidak akan tinggal lama. Sejak tuannya menghilang, dia tidak mengendur dalam kultivasinya. Sebaliknya, dia bekerja lebih keras lagi. Terutama sebelum tuannya pergi, dia membiarkan dia merasakan kekuatan pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya. Hanya auranya saja sudah cukup untuk melumpuhkan Master Surgawi level 6 yang berada puluhan kaki jauhnya. Dalam sekejap mata, dia membunuh delapan Master Surgawi level 6. Kekuatan semacam ini sudah cukup untuk membuat orang menghela nafas. Dan kini, Luan, yang telah berada di kota Danau Ungu selama hampir setengah bulan, akhirnya mendapatkan terobosan dalam budidayanya. Dia sudah merasa tidak bisa mengambil langkah maju lagi. Ada penghalang di depannya. Jika dia ingin mengambil langkah maju, dia harus mematahkannya. Jika dia terus maju, dia akan menjadi Master Surgawi level 3. Jika dia menjadi Master Surgawi level 3, dia akan mampu melindungi dirinya sendiri di negara kecil seperti ini. Ini adalah terobosan nyata keduanya. Setiap kali dia menerobos, dia sangat gugup. Kita harus tahu bahwa sekali suatu terobosan gagal, peluang keberhasilannya akan semakin rendah. Dia tidak ingin gagal. Dia hanya ingin berhasil sekali. Pada hari ini, tanggal 14 bulan lunar pertama, dia mengunci diri di penginapan dan menginstruksikan para pelayan untuk tidak mengganggunya sepanjang hari. Dia akan menerobos hari ini. Api suci surga ke-9 dan es dalam, dua substansi yin dan yang yang ekstrim, adalah dua ekstrim. Namun, mereka hidup berdampingan dengan damai di tubuh Luan. Pada saat ini, Luan melepaskan dua elemen dari hatinya dan menutupi seluruh tubuhnya. Tubuhnya berganti-ganti antara merah dan putih. Itu terlihat sedikit aneh. Bukan hanya itu, tapi saat tubuhnya berganti-ganti antara merah dan putih, suhu di ruangan besar itu menjadi sangat tidak stabil. Suatu saat, itu sepanas tungku. Saat berikutnya, sedingin gua es. Secangkir air yang diletakkan Luan di sampingnya mendidih seperti air mendidih. Saat berikutnya, itu benar-benar beku. Tentu saja, Luan, yang sepenuhnya fokus untuk menerobos, tentu saja tidak menyadarinya. Dia menutup matanya dengan erat dan mengendalikan elemen es dan api di tubuhnya untuk bergerak sesuai dengan pola tertentu. Segera, dia merasakan penghalang untuk menerobos lagi. Penghalang di depannya sekeras dinding. Jauh lebih sulit untuk menerobos daripada yang terakhir kali. Namun, itu hanya tembok. Di bawah es dan api yang menakutkan, itu tidak dapat menghentikan mereka untuk maju. Dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, ledakan teredam terdengar dari tubuh Luan. Setelah itu, alis Luan langsung berkerut. Warna merah dan putih di tubuhnya tiba-tiba menjadi diam dan kemudian memudar dengan cepat. Energi api suci sembilan surga dan deep ice mengalir kembali ke dalam hatinya. Hatinya, yang awalnya terisi penuh, kali ini hanya mengambil satu sudut. Itu berhasil. Luan membuka matanya. Ada butir-butir keringat di wajahnya saat dia menghela nafas ringan. Kesulitan menerobos ke level 3 Celestial Master mirip dengan apa yang dia bayangkan. Segalanya tampak terjadi secara alami. Di bawah es dan api, penghalang runtuh seperti sepotong kayu busuk. Karena dia baru saja membuat terobosan, ki dan energi Luan tidak stabil. Dia mengirimkan banyak fatwells. Luan tersenyum langka saat dia merasakan gelombang kekuatannya. Ini adalah pertama kalinya dia tertawa sejak pria dalam kabut hitam itu menghilang. Namun, dia tidak bisa segera tertawa. Karena dia baru saja menyadari efek dari sekitarnya. Semua meja dan kursi telah runtuh. Seluruh ruangan berantakan seperti diterjang angin topan. Bahkan cangkir di sebelahnya pecah berkeping-keping di tanah. Jelas sekali, benda-benda ini tidak dapat menahan dingin dan panas yang berulang-ulang, dan akhirnya pecah. Sepertinya aku harus membayarnya, Luan melihat sekeliling dan berkata dengan sakit kepala. Namun, dia sudah melakukan terobosan. Setelah hari kelima belas bulan lunar pertama, festival musim semi akan berakhir. Pada saat itu, kemana dia harus pergi? Memikirkan hal ini, Luan berjalan ke meja di samping. Meskipun mejanya benar-benar rusak, Luan senang karena barang-barang di dalamnya masih utuh. Setelah Luan memindahkan meja yang rusak itu, dia menemukan tas kain besar di bawahnya. Dia telah menghabiskan banyak uang untuk membeli ini dari penginapan beberapa hari yang lalu. Benda ini adalah peta seluruh delapan benua kuno. Jangan remehkan peta ini. Peta ini bisa dijual lebih dari ribuan koin emas. Karena delapan benua kuno sangat luas, itu adalah proyek besar untuk menggambar peta semuanya. Perlu diketahui bahwa delapan benua kuno terus berubah. Negara-negara bangkit dan jatuh. Peta ini harus diperbarui setiap beberapa tahun. Peta di tangan Luan adalah peta delapan benua kuno dari enam tahun lalu. Sejak dia membelinya, dia tidak pernah memeriksanya. Hari ini, dia membuka tas kain dan menyebarkan peta di lantai ruang tamu. Dia tidak bisa membantu tetapi menghirup udara dingin. Besar. Peta ini. Bukankah itu terlalu besar? Ruang tamu selebar enam puluh zang terisi penuh. Itu bahkan tidak bisa menampilkan seluruh peta. Luan melihat garis padat dan simbol di peta, dan mau tidak mau menghirup udara dingin. Meski kaget, dia tetap memeriksanya dengan cepat. Jika dia ingin mengetahui lebih banyak tentang delapan benua kuno, dia harus menemukan lokasi yang dia ketahui. Dia pertama kali mencari negara tengah malam dan negara kota langit. Kedua negara ini berada di bagian paling selatan dari delapan benua kuno, jadi mudah untuk menemukannya. Luan berlutut di lantai, mencari lokasi negara tengah malam dan negara kota langit di peta. Akhirnya, ketika dia mencari seperempat peta dari kiri ke kanan, dia menemukan kedua negara tersebut. Namun, yang mengejutkan Luan adalah ukuran negara tengah malam dan negara kota langit di peta hanya sebesar thumbnail kecilnya. Dia tidak tahu ukuran negara lain, tapi dia tahu kedua negara ini. Jika benar-benar tidak ada kesalahan dalam rasio. Berlutut di lantai, Luan mengangkat kepalanya, melihat peta besar di depannya. Seberapa besar delapan benua kuno? Setelah tertegun beberapa saat, Luan menenangkan diri dan mulai mencari tujuan selanjutnya. Melihat peta yang luas, sulit baginya untuk membuat keputusan. Lagi pula, ada begitu banyak tempat, dan dia tidak tahu satupun. Namun, saat ini, matanya tiba-tiba terfokus. Melihat peta yang luas, dia sepertinya menemukan sesuatu. Berpikir sejenak, dia melompat, meraih atap dan melihat peta dari atas. Lalu, dia terguncang. Pandangannya sepenuhnya tertarik ke tengah peta. Di tengah peta, ada barisan pegunungan yang sangat luas. Pegunungan besar ini tidak memiliki tanda apapun. Itu kosong. Di bawah pegunungan, ada sungai besar yang mengalir dari utara ke selatan, dengan rapi memotong bagian bawah delapan benua kuno dalam garis lurus. Sungai yang lurus seperti itu telah membagi bagian selatan delapan benua kuno menjadi dua. Itu pemandangan yang luar biasa. Melihat ke sungai, Luan terkejut. Lebar sungai ini mungkin bahkan lebih besar dari kota danau ungu. Di sekitar pegunungan tengah, ada empat negara besar. Peta keempat negara ini sangat luas. Dibandingkan dengan mereka, negeri tengah malam dan negeri kota langit bagaikan desa kecil. Jika negeri tengah malam hanya seukuran kuku jari tangan, maka keempat negara ini lebarnya lebih dari sepuluh kaki. Luan melihat keempat negara yang paling mencolok dan menarik nafas dalam-dalam. Sepertinya ini adalah empat kerajaan besar yang pernah dia dengar sebelumnya. Empat kerajaan besar sepertinya sudah ada sejak zaman kuno, tidak pernah berubah. Apalagi negara lain hanya bisa disebut negara. Hanya keempat negara ini yang bisa disebut empire. Karena itu, raja dari negara lain hanya bisa disebut raja. Hanya raja dari empat kerajaan besar yang bisa disebut kaisar. Ketika Luan berada di Great Accomplishment Sky Mountain, dia telah mendengar tentang empat kerajaan besar dari orang lain. Dikatakan bahwa ada banyak ahli di sana, dan bahkan Master Surgawi tingkat enam dapat ditemukan di mana-mana. Bahkan Master Surgawi level lima hanya bisa disewa. Hanya Master Surgawi level enam yang akan dihargai. Tentu saja, inilah yang didengar Luan. Bahkan orang-orang itu tidak bisa menjamin keakuratan kata-kata mereka. Lagi pula, butuh setidaknya sepuluh tahun untuk mencapai empat kerajaan besar dari negara kota langit. Namun, Luan tidak khawatir. Dia memiliki gerbang api suci, dan pria dalam kabut hitam itu telah meninggalkan banyak tanda di delapan benua kuno. Mudah baginya untuk pergi kemanapun dia mau. Melihat empat kerajaan besar di kejauhan, Luan ingin pergi, tetapi dia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia bahkan tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Dia terlalu tidak sabar. Tidak lagi melihat keempat kerajaan besar, Luan melihat sekeliling. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencari, dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Pada saat ini, embusan angin bertiup melalui jendela, menyebabkan tirai berkibar. Luan menoleh dan melihat si cantik yang berdiri di bawah sinar bulan dengan gaun panjang. Cahaya bulan menyinari tubuhnya, memperlihatkan sosok montoknya hingga ekstrim. Anda di sini, Luan tersenyum dan berkata dengan lembut. Si cantik yang melihat sekeliling ruangan, tapi tidak terlalu memperhatikannya. Kemudian, dia menatap Luan. Matanya berbinar dan dia berkata, Selamat atas terobosanmu. Iya, Luan menganggup dan berkata. Namun, ketika dia mendengar kata-kata Beauty Yang, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Keterampilan King Yuan. 574. Luan terkejut dan alisnya berkerut. Oh benar, tuannya telah menyuruhnya untuk meninggalkan teknik asal cahaya di laut kesadarannya. Setelah mencapai Master Surgawi Level 3, dia akan bisa mendapatkannya. Dia hampir melupakan masalah ini. Melihat perubahan ekspresi Luan yang tiba-tiba, si cantik yang mau tidak mau bertanya, Ada apa? Tidak ada apa-apa. Luan terkejut dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia memikirkan sesuatu dan bertanya, Bagaimana kultifasi Anda? Sudahkah kamu menerobos? Tentu saja. Berbicara tentang topik ini, dada Beauty yang bahkan sedikit menggembung. Dia tersenyum dan berkata, Saya sekarang adalah guru Surgawi Level 7 sejati. Itu benar. Beauty yang telah berhasil menembus Level 7 Heavenly Master pada hari ke-9 bulan pertama. Ketika dia berhasil menerobos, itu menyebabkan banyak fenomena aneh. Namun, pada saat itu, dia menyembunyikan dirinya jauh di dalam pegunungan, sehingga tidak ada yang bisa menemukannya. Selamat, Luan menatap si cantik yang dan berkata sambil tersenyum, Kamu adalah guru Surgawi Level 7 pertama yang pernah kulihat. Mendengar pujian Luan, senyum Beauty yang menjadi lebih jelas. Meskipun dia telah menembus Level 7 Heavenly Master, pengorbanan kesadaran ilahi tidak akan berubah. Luan masih memiliki kendali mutlak atas dirinya. Lebih penting lagi, dia semakin terbiasa tunduk pada pemuda ini. Meskipun Tuan Pemuda ini telah memberinya kesempatan, dia tahu bahwa yang lebih penting, temperamen dan potensi pemuda ini membuatnya semakin rela. Mungkin dia tidak tahu bahwa posisinya di depan Luan semakin rendah. Di masa lalu, dia tidak mau bicara. Tapi sekarang, saat dia dipuji oleh Luan, dia akan bahagia untuk waktu yang lama. Beauty yang melihat peta yang menutupi seluruh ruang tamu dan bertanya, kamu ingin pergi kemana? N. Luan juga melihat peta dan mengangguk, saya tidak menyangka delapan benua kuno begitu besar. Sekarang, saya tidak tahu. Kemudian, Luan tiba-tiba berpikir bahwa latar belakang Beauty yang tidak sederhana. Dia pasti punya banyak ilmu. Dia bertanya, apakah anda punya saran bagus? Beauty yang merenung sejenak dan menoleh untuk melihat peta yang luas. Berbeda dari tampilan kosong Luan, mata Beauty yang dipenuhi dengan cahaya. Dia memang tahu banyak tentang delapan benua kuno, terutama di area tengah. Tatapan yang meiren hanya tertuju pada empat kerajaan di tengah peta sesaat sebelum dia memalingkan muka dan melihat kekejauhan. Setelah beberapa saat, yang meiren menoleh untuk melihat Luan dan bertanya, kamu harus memberitahuku apa yang akan kamu lakukan terlebih dahulu. Misalnya, pergi ke sekte atau klan tertentu untuk berlatih. Baru setelah itu aku dapat merekomendasikannya kepada anda. Luan memikirkannya dengan serius. Setelah apa yang terjadi di Gunung Langit Daceng, dia tidak lagi ingin pergi ke Tanah Suci Budidaya manapun. Meskipun dia tahu bahwa tanpa tuannya, dia benar-benar membutuhkan seseorang untuk memberinya petunjuk dalam kultifasinya, memiliki kecantikan yang di sisinya sudah cukup. Jika itu pelatihan, dia memang ingin melatih dirinya sendiri. Setelah memasuki alam baru, tidak ada cara untuk maju hanya dengan berkultifasi secara membabi buta. Setelah memikirkannya, Luan berkata, saya ingin mendapatkan pengalaman. Apakah anda punya saran bagus? Aspek apa? Beauty yang merenung sejenak dan kemudian berkata, ada banyak perang di delapan benua kuno. Bergabung dengan tentara adalah cara untuk mendapatkan pengalaman. Bertarung di medan perang bisa membuat guru surga lebih bertekad. Namun, banyak guru surga yang benar-benar pingsan setelah perang. Mereka bahkan tidak bisa berkultifasi lagi. Mendengar ini, Luan sedikit mengernyit. Untuk master surga biasa, kamu bisa bergabung dengan persekutuan pemburu biasa. Anda dapat membentuk tim dengan orang lain untuk berburu binatang aneh yang lebih kuat, kata Beauty yang berburu binatang aneh. Luan mengerutkan kening. Sebenarnya, berburu binatang aneh tidaklah menarik baginya. Selain itu, dia tidak ingin berburu binatang aneh yang tidak memiliki niat jahat. Ada yang lain, Luan memandang si cantik yang dan bertanya. Iya. Beauty yang merenung sejenak dan kemudian berkata, ada beberapa hal lain yang bisa kamu tanyakan secara tidak langsung. Misalnya, Anda dapat menyempurnakan pelet atau menempa senjata. Kedua hal ini dapat meningkatkan kekuatan Anda. Tidak jauh berbeda dengan pelatihan. Memperbaiki pelet, tubuh Luan bergetar, matanya bersinar. Itu benar, bagaimana dia bisa melupakan hal ini? Dia belum memurnikan pelet setidaknya selama setengah tahun. Bahkan jika dia membutuhkannya, dia akan membelinya secara langsung. Dia masih ingat bahwa ketika dia pertama kali belajar bagaimana mengendalikan api dan es, dia melakukannya melalui penyulingan pelet. Saat itu, dia menyempurnakan lebih dari 100 pelet peningkat konstitusi, yang secara langsung meningkatkan kemampuannya mengendalikan api. Entah itu apoteker atau ahli senjata, mereka semua adalah perwakilan kendali. Pil tingkat tertinggi yang telah disempurnakan Luan sejauh ini hanyalah pil tingkat dua, pil tiga yuan. Pelet tiga yuan hanya dianggap di atas rata-rata di antara pelet kelas dua. Selain itu, itu tidak membutuhkan banyak keterampilan. Sekarang dia adalah guru surga kelas tiga, masih banyak ruang untuk perbaikan. Kenapa? Apakah kamu tertarik? Si cantik yang memandang Luan dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, Luan mengangguk. Tidak ada yang disembunyikan dari beauty yang. Dia berkata, saya telah belajar sedikit tentang alkimia. Benar-benar, mata si cantik yang berbinar. Dia berpikir sejenak dan kemudian berbalik untuk melihat peta dan berkata, untuk alkimia, empat kerajaan besar memiliki sumber daya terbaik. Selain empat kerajaan besar, Luan bertanya. Beauty yang tertegun saat mendengar ini. Dia berpikir dengan hati-hati dan tiba-tiba memikirkan suatu tempat. Dia berkata, saya pernah mendengar orang berbicara tentang sebuah tempat bernama Negara Dewa Pengobatan. Selain empat kerajaan besar dan sekitarnya, tempat itu memiliki banyak sejarah kultivasi di seluruh delapan benua kuno. Apakah begitu? Luan tertarik ketika mendengar ini. Dia berkata, ceritakan tentang itu. Beauty yang berpikir sejenak dan berkata, saya ingat orang mengatakan bahwa dahulu kala, setidaknya sepuluh ribu tahun yang lalu, ada seorang apoteker yang sangat hebat. Apoteker itu adalah guru surga kelas sembilan. Pelet yang dimurnikannya semuanya adalah pelet kelas sembilan. Saat itu, setengah dari delapan benua kuno berada dalam bahaya. Dia menyelamatkan orang-orang hanya dengan kekuatannya. Karena itu, orang-orang dengan hormat memanggilnya Dewa Pengobatan. Si cantik yang berkata, kemudian, dia tiba-tiba menghilang. Dia menghilang dari dunia dalam semalam dan tak seorang pun pernah melihatnya lagi. Namun, untuk mengenangnya, orang membangun negara tempat dia tinggal paling lama. Itu disebut Bangsa Dewa Pengobatan. Sebenarnya menurut akal sehat, Bangsa Dewa Pengobatan bukanlah sebuah negara karena mereka bahkan tidak memiliki tentara. Namun, semua orang di negara Dewa Pengobatan mengikuti aturan. Bahkan ketika negara-negara sekitarnya berperang, mereka tidak pernah melibatkan Bangsa Dewa Pengobatan. Bahkan saat berbaris, mereka harus menempuh jarak ribuan mil. Kalau tidak, itu akan tidak menghormati Dewa Obat. Pada awalnya, karena pengaruh Dewa Obat, apotekertop yang tak terhitung jumlahnya di dunia pergi ke negara Dewa Obat untuk menetap. Karena itu, Bangsa Dewa Obat tumbuh semakin besar. Itu menjadi tanah suci alkimia nomor satu di delapan benua kuno. Namun, setelah empat kerajaan besar didirikan, mereka menghabiskan banyak uang untuk memburu banyak apotekertop. Sekarang, orang sudah lama melupakan perbuatan Dewa Obat. Bangsa Dewa Pengobatan telah menurun. Luan sedikit mengernyit. Setelah mendengar cerita si cantik yang, dia tidak merasa bahwa pengaruh Dewa Pengobatan saja tidak cukup. Sebaliknya, dia merasa Dewa Pengobatan itu sangat hebat. Karena satu orang, sebuah negara telah berdiri selama 10 ribu tahun. Bahkan negara-negara sekitarnya harus menghormatinya. Itu cukup untuk menunjukkan betapa hebatnya orang ini. Melihat Luan dalam pemikiran yang dalam, Beauty yang tersenyum dan bertanya, mengapa? Apakah kamu ingin pergi? Ya, Luan mengangkat kepalanya dan akhirnya mengangguk. Saya ingin pergi. Kalau begitu aku akan pergi denganmu. Si cantik yang memandang Luan dan berkata sambil tersenyum. Luan menatap si cantik yang dan mengangguk. Besok adalah Festival Lentera. Ayo pergi setelah Festival Lentera. Aku juga perlu menstabilkan kondisiku dalam beberapa hari ke depan. Oke, kecantikan yang mengangguk. Dia akan pergi, tetapi setelah berpikir sejenak, dia berkata, Oh benar, ada banyak hal menarik yang terjadi di kota Danau Ungu selama Festival Lentera setiap tahun. Anda baru saja menerobos, jadi tidak cocok bagi Anda untuk berkultivasi. Di bawah tekanan besar, mengapa Anda tidak pergi jalan-jalan besok dan bersantai? Luan terkejut. Setelah dipikir-pikir, dia memang merasa bosan di penginapan untuk waktu yang lama. Dia tersenyum dan berkata, Oke. 575. Setelah beauty yang pergi, Luan adalah satu-satunya yang tersisa di ruangan besar itu. Luan duduk bersilah di tanah dan memasuki kondisi meditasi. Segera, dia sekali lagi tiba di ruang gelap yang sudah dikenalnya, tapi kali ini kosong. Tak seorang pun dari kabut hitam akan muncul lagi. Ketika dia memasuki ruang gelap, awan kabut hitam tiba-tiba muncul di depannya. Awalnya dia terkejut, mengira tuannya belum pergi, tetapi ketika dia melihat kabut hitam naik di tengah jalan, tiba-tiba berubah menjadi kekecewaan. Kabut hitam bergulung, dan seberkas cahaya muncul di kabut hitam. Ketika sinar cahaya benar-benar muncul dari kabut hitam, kabut hitam menghilang, hanya menyisakan sinar cahaya yang melayang di depan Luan. Luan menatap sinar cahaya dengan heran. Dia akhirnya mengulurkan tangan dan menyentuhnya dengan lembut. Dalam sekejap, cahaya meluap dan menerangi ruang di depan Luan. Cahaya berkumpul dan membentuk potongan kertas yang tak terhitung jumlahnya yang melayang di sekitar Luan. Ada kata-kata dan banyak gambar di kertas itu. Di depan Luan ada selembar kertas dengan tiga kata tertulis di bawah cahaya. Teknik King Yuan. Luan sangat gembira saat melihat ini. Dia dengan cepat membaca halaman pertama. Luan dengan cepat membaca tiga halaman berturut-turut sebelum berhenti. Ekspresinya menjadi semakin terkejut. Itu tidak lebih buruk daripada ketika dia mempelajari scorching sun 9 suns dan rat of the ocean. Perlu diketahui, penglihatannya tidak sama seperti sebelumnya. Teknik King Yuan ini benar-benar mengejutkannya. Bahkan bisa dikatakan hal itu membuatnya takut. Tiga halaman pertama memperkenalkan penggunaan teknik King Yuan dan sangat detail. Secara umum, teknik King Yuan lebih seperti sebuah kemampuan dibandingkan dengan keterampilan surgawi biasa. Di permukaan, kekuatan teknik King Yuan mampu mengacaukan ruang. Misalnya, jika serangan kuat tiba di depan Anda, menggunakan teknik King Yuan, itu bisa langsung mengurangi kekuatan serangan lawan. Melalui perubahan ruang, kekuatan lawan akan langsung berkurang. Itu seperti berat batu di darat dan di laut akan sangat berbeda. Perbedaan gravitasi, perbedaan ruang, bisa mengubah segalanya. Dengan kata lain, King Yuan adalah kemampuan spasial, dan itu dapat mempengaruhi kekuatan ruang. Bahkan bisa mempengaruhi waktu sampai tingkat tertentu. Ini juga alasan mengapa Luan sangat terkejut. Baru sekarang dia tahu mengapa orang dalam kabut hitam tidak mengizinkannya mempelajari keterampilan King Yuan. Teknik King Yuan itu bukanlah teknik surgawi peringkat tujuh yang sederhana. Sebaliknya, itu adalah teknik surgawi peringkat tujuh. Di bagian belakang buku, banyak terdapat pemahaman mendalam tentang ruang. Dengan kata lain, mempelajari bagian dasar teknik King Yuan setara dengan memahami kekuatan teknik surga tingkat tujuh. Jika seseorang mempelajari bagian perantara, itu setara dengan mempelajari teknik surga kelas delapan. Jika dia mempelajari semuanya, dia akan menjadi peringkat ke sembilan yang sesungguhnya. Itu adalah teknik tingkat sembilan yang asli, dan bahkan di antara teknik surgawi tingkat sembilan, itu pastilah keberadaan yang terbaik. Melihat teknik King Yuan ini, tatapan Luan benar-benar lesu. Dia bisa membayangkan bahwa setelah teknik asal cahaya ini terungkap, seluruh delapan benua kuno akan menginginkannya. Mereka bahkan akan bersaing dengan gila-gilaan untuk itu. Baru sekarang dia menyadari betapa besarnya hadiah yang ditinggalkan orang dalam kabut hitam untuknya. Mengambil nafas dalam-dalam, Luan mencoba menenangkan dirinya. Setelah membaca pendahuluan, dia berjalan ke halaman keempat. Dari halaman ini dan seterusnya, itu akan benar-benar dimulai. Maka, Luan duduk di sana sepanjang malam. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Keesokan harinya, Festival Lampion. Di pagi hari, Luan perlahan membuka matanya. Sinar matahari menyinari wajahnya. Hari ini sangat cerah di luar. Sepanjang malam, dia telah mengembangkan teknik King Yuan. Seperti yang diharapkan, itu berbeda dari Scorching Sun, Nine Suns, dan Murat of the Ocean. Kesulitan mengolah teknik King Yuan berkali-kali lebih besar. Sepanjang malam, Luan hanya bisa digambarkan tidak mendapatkan apa-apa. Belum lagi satu halaman, dia bahkan tidak bisa memahami satu kalimat pun. Namun, Luan tidak putus asa. Dia tahu bahwa teknik surgawi yang kuat seperti teknik King Yuan sangat sulit untuk dikembangkan. Bahkan jika dia tidak berhasil mengolahnya, dia tidak akan terkejut. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Luan berdiri, merapikan dirinya, dan meninggalkan penginapan. Benar saja, selama festival Lentera, bahkan kota Danau Ungu yang gelap pun menjadi meriah. Pavilion tinggi digantung dengan Lentera dari atas ke bawah. Adegan seperti itu tidak bisa dilihat di tempat lain. Berjalan di jalanan, ada teka-teki untuk ditebak di mana-mana. Ada juga banyak patung es yang indah, terlihat sangat indah. Luan berjalan di jalanan, hanya untuk melihat bahwa dia mengenakan topi berjilbab, tidak memperlihatkan wajahnya. Lagi pula, ini adalah kota Danau Ungu. Jika yang Mu atau Siaolan melihatnya, itu tidak baik. Meski kemungkinan ini sangat rendah, tapi dia harus berhati-hati. Setelah satu tahun lagi, tinggi badan Luan sama persis dengan orang dewasa. Mengenakan topi cadar dan berjalan di jalanan, tidak ada yang akan melihatnya sebagai remaja lagi. Berjalan di jalanan, Luan tiba-tiba melihat ada banyak orang di satu tempat, jadi dia dengan penasaran berjalan mendekat. Hanya untuk melihat bahwa di tengah kerumunan, pemilik toko sedang melakukan trik sulap. Ada enam mangkuk dan sebuah batu. Di tangan cepat pemilik toko, siapapun yang dapat menemukan di mangkuk mana batu itu berada, akan menerima hadiah. Dibandingkan dengan teka-teki yang sulit, orang awam lebih suka menantang hal-hal seperti ini. Tapi tangan pemilik toko memang sangat cepat, begitu cepat bahkan ada bayangan. Mangkuk-mangkuk itu dibalik, menyebabkan orang-orang terpesona. Memang bukan tugas yang mudah untuk ditebak. Saat Luan mengagumi, dia melihat pasangan muda datang ke sisinya. Keduanya tidak terlihat tua, tidak lebih dari 20 tahun. Gadis itu sangat cantik dan murni. Dia sangat tertarik menyaksikan trik sulap pemilik toko. Dia menebak sekali dan tidak menjawab dengan benar, jadi dia membiarkan suaminya menebak. Pemuda itu jelas sangat menyukai istrinya, begitu tebakannya setelah mendengarkan perkataan istrinya. Mata pemuda itu sedikit bingung dengan pemilik toko. Melihat enam mangkuk, dia hanya bisa memilih satu secara acak dan bertaruh pada keberuntungannya. Yang ini. Pemilik toko mengangkat kepalanya dan memandang pemuda itu, tersenyum dan berkata, anak muda, apakah kamu yakin? Ya, aku tidak akan berubah pikiran. Tria muda itu menganggup dan berkata dengan pasti. Mendengar itu, pemilik toko tersenyum dan membuka mangkok. Tiba-tiba, ada semburan seruan dari sekitarnya. Dia mendapatkannya. Dia benar-benar mendapatkannya. Tiba-tiba, terdengar seruan seru dari sekitar. Bahkan pemuda itu tertegun. Dia tidak berharap bahwa dia akan melakukannya dengan benar. Setelah itu, pasangan muda itu berpelukan dengan gembira dan menerima hadiah yang murah hati sebagai ucapan terima kasih mereka kepada pemilik toko. Kerumunan iri melihat mereka pergi. Hanya Luan yang memandang pemilik toko dengan sedikit heran. Baru saja, dia juga menatap mangkuk. Dia sangat yakin bahwa batu itu tidak ada di dalam mangkuk. Apalagi, dia melihat dengan jelas saat mangkuk dibuka, pemilik toko meletakkan batu di dalamnya. Pemilik toko ingin memberikan hadiah kepada pasangan muda itu. Memikirkan hal ini, Luan tersenyum dan berbalik meninggalkan kerumunan. Terus berjalan di jalan, dia mengikuti kerumunan menuju kota patung es. Kota patung es ini tidak kecil, setidaknya berukuran beberapa hektare. Banyak orang berada di kota pahatan es, mengagumi pemandangan di dalamnya. Luan dan yang lainnya juga sama, diam-diam mengagumi mahakarya artistik ini. Ada banyak pasangan di sekitar, saling berpelukan di kota pahatan es. Ini tidak mungkin dilakukan di negara lain, jika tidak maka akan dianggap ofensif. Ini juga alasan mengapa ada begitu banyak anak muda di kota Danau Ungu. Pada saat ini, ketika Luan melihat ke kanan, dia tiba-tiba melihat sesuatu dan tubuhnya gemetar. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, festival lentera, Yangmu dan Xiaolan tidak melanjutkan pekerjaan pada hari ini. Mereka datang ke jalan bersama untuk bersantai. Xiaolan telah menemani nona muda itu. Dia tahu bahwa nona muda itu sedang dalam suasana hati yang buruk. Meskipun dia tidak mengatakannya, Xiaolan, yang menemaninya, dapat merasakan bahwa senyum Yangmu sekarang kurang dari sepersepuluh dari aslinya. Untungnya, meskipun semua orang tahu bahwa Yangmu telah mengambil alih kota Danau Ungu, mereka belum pernah melihatnya secara langsung. Berjalan di jalan, tidak ada yang akan mengenalinya. Setelah berjalan lama, akhirnya keduanya sampai di depan kota patung es. Melihat kota pahatan es yang tidak kecil, dibawah perintah Yangmu, kota pahatan es tahun ini lebih besar dari sebelumnya. Melihat pasangan bahagia di dalam, Yangmu pun merasa keputusannya tidak salah. Meskipun udara dingin di kota patung es itu tidak kecil, keduanya adalah penguasa surga. Tentu saja, mereka tidak akan peduli dengan udara dingin ini. Melihat pasangan berpasangan, mata tenang Yangmu tiba-tiba mengungkapkan sedikit rasa iri. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan tatapan menatapnya. Ini bukanlah ilusi, tetapi perasaan yang nyata. Dan dia merasa tatapan ini sangat familiar, dan juga membuat orang merindukannya. Segera, Yangmu dengan cepat berbalik untuk melihat ke belakang, menakuti Xiaolan. Nona muda, ada apa? Xiaolan bertanya dengan bingung. Yangmu tidak berbicara, tetapi pandangannya tertuju pada seseorang yang mengenakan topi cadar. Orang itu membelakangi dia, berjalan semakin jauh. Xiaolan mengikuti pandangan Nona muda itu dan juga melihat orang ini. Namun, orang yang memakai topi cadar pun tak jarang. Dia bertanya dengan bingung, Nona muda, ada apa dengan dia? Ketika Xiaolan menoleh untuk melihat Yangmu, dia melihat air mata menetes. Itu dia, mata Yangmu merah, dan dia tersedak oleh isak tangisnya, itu dia. Setelah berbicara, Yangmu mengabaikan semuanya dan mengejar. 576. Di kota pahatan es, sesosok cantik berlari ke depan. Kerumunan penuh sesak, Yangmu tidak bisa mengejar dengan cepat. Tapi sekarang dia tidak peduli tentang hal lain, dia melompat dan terbang di atas kerumunan. Rakyat jelata melihat sosoknya dan tidak bisa menahan tangis karena terkejut. Karena itu, dia dengan cepat mengejar orang yang memakai topi cadar, tiba di belakangnya dan meraih pundaknya. Pah! Bahu Luandi cengkram, jantungnya bergetar, lalu dia tertawa getir. Bukannya dia tidak berpikir untuk meletakkan topi cadar di kepala orang lain untuk melarikan diri, tetapi dibandingkan dengan ini, dia lebih mempercayai Yangmu, dia tidak salah menilai dia. Merasakan kekuatan di bahunya, Luan menarik napas ringan, lalu menoleh ke arah Yangmu. Meski topi cadar menutupi wajah Luan, tapi Yangmu bisa dengan jelas merasakan tatapan familiar itu. Melihat kerumunan memandangnya, Luan meraih pergelangan tangan Yangmu, dan berkata dengan lembut. Ayo pergi dari sini dulu. Setelah berbicara, Luan membawa Yangmu dan meninggalkan kerumunan, termasuk siaolan. Beberapa orang bahkan bertepuk tangan, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa wanita yang dibawa pergi itu adalah penguasa kota mereka. Dengan sangat cepat, Luan dan Yangmu tiba di gang kosong. Baru saja tiba di sini, Luan bahkan tidak punya waktu untuk mengatakan apapun, dan tubuh halus memasuki pelukannya. Luan memandang Yangmu dalam pelukannya dengan heran. Dia memeluknya erat-erat, tidak memberinya kelonggaran untuk mendorongnya pergi. Merasakan kehangatan Yangmu, hati Luan tergerak, tapi dia tidak mendorongnya. Dia tahu beberapa bulan ini pasti berat baginya. Apalagi setelah Beauty yang pergi, dia sendirian. Dia terus terisak pelan, setelah sekian lama, Yangmu melepaskan pelukannya. Saat ini, sudah ada tambalan kecil yang basah di dadanya. Kemudian, Yangmu mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Luan, mengulurkan tangannya, dan mengangkat topi cadar Luan. Kali ini, mereka tidak menghalangi pandangan satu sama lain. Ekspresi Luan rumit, dia tidak tahu harus berkata apa. Mengapa kamu di sini, Yangmu membuka mulutnya, matanya merah, dan bertanya sambil terisak-isak, apakah kamu tidak pergi? Tidak, Luan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, Aku. Luan tidak bisa memikirkan kebohongan apapun untuk sementara waktu. Pada akhirnya, Luan menarik napas dalam-dalam. Dia merasa Yangmu perlu mengetahui segalanya. Aku di sini untuk mengirim ibumu kembali, kata Luan dengan lembut. Ibuku, Yangmu jelas terkejut, tapi dia tidak bodoh. Dia dengan cepat memikirkan sesuatu dan dengan cepat bertanya, Ibuku telah bersamamu selama ini. Ya, Luan tersenyum pahit, menganggup dan berkata, Untuk melindungiku, dia selalu ada di sisiku. Tentu saja, dia tidak melakukannya dengan sia-sia. Dia melihat melalui latar belakang saya. Latar belakang, ada terlalu banyak informasi dalam waktu singkat, Yangmu tidak bisa bereaksi tepat waktu. Dia bertanya, latar belakang apa? Aku juga tidak tahu, tapi ibumu tahu. Luan tidak berbohong dan berkata dengan lembut, itulah yang terjadi. Aku membawanya kembali untuk menghabiskan tahun baru bersamamu, dan aku akan pergi setelah tahun baru. Setelah tahun baru, bukankah itu dalam beberapa hari? Hati Yangmu menegang, meskipun dia terkejut dengan berita yang baru dia ketahui, berita bahwa Luan akan pergi membuatnya semakin tidak nyaman. Jika yang dikatakan Luan benar, maka jika Luan ingin pergi, ibunya juga akan pergi. Mata Yangmu memerah, dia meraih tangan Luan dan berkata, ikut aku ke rumah Tuan Kota. Setelah itu, Yangmu mengabaikan keberatan Luan dan menangkapnya untuk bergegas ke rumah Tuan Kota. Tidak lama kemudian, keduanya kembali ke mansion penguasa kota. Semua orang memandang Tuan Kota yang memegang tangan seorang pria dengan heran. Berita ini terlalu mengejutkan bagi mereka. Segera, Luan ditangkap dan dibawa ke kediaman sebelumnya. Setelah memasuki istana tinggi, keduanya akhirnya berhenti. Berlari terus-menerus membuat mereka berdua terengah-engah. Sama sekali tidak ada orang luar yang berani masuk ke sini. Hanya ada ruang untuk mereka berdua, membuat suasana menjadi panas. Yangmu meraih tangan Luan lagi dan datang ke kamarnya sendiri. Saat Yangmu kembali berlari ke pelukan Luan, hati Luan bergetar. Dia dengan cepat mundur dan mendorong Yangmu menjauh. Tidak, mata Luan terfokus dan berkata dengan lembut, Nona Yang, bangun. Melihat dirinya didorong pergi, hati Yangmu sakit. Dia tidak menyangka bahwa dia akan ditolak oleh Luan meskipun dia mengambil inisiatif. Apakah aku tidak cantik? Mata Yangmu memerah. Dia memandang Luan dan bertanya dengan getir. Tentu saja tidak. Luan dengan cepat berkata, kamu cantik dan luar biasa, tapi hal semacam ini hanya bisa dilakukan antara suami dan istri. Saya tidak bisa bertanggung jawab atas Anda. Aku tidak bisa menyakitimu seperti ini. Tapi, aku tidak peduli Yangmu menggigit bibir bawahnya. Entah seberapa besar keberanian yang dibutuhkan seorang gadis untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Dia berkata, saya khawatir saya tidak akan bisa mendapatkannya di masa depan. Luan menatap Yangmu. Dia tidak tahu harus berkata apa. Suasananya canggung dan menindas. Keduanya tidak mengatakan apa-apa. Luan takut jika dia mengatakan sesuatu saat ini, itu akan memberi Yangmu lebih banyak harapan. Yangmu sekali lagi melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Kali ini pelukannya lebih lama. Luan masih belum mengulurkan tangannya untuk memeluknya. Akhirnya setelah lama berpelukan, saat Luan lengah, Yangmu tiba-tiba berjingkat dan mencium Luan. Luan terkejut. Dia memandang Yangmu dengan heran. Kemudian, Yangmu tidak terus tinggal di kamar. Dia berbalik dan lari. Ketika dia pergi, Luan sepertinya melihat sesuatu yang berkilau dan tembus cahaya jatuh ke tanah. Luan menatap kosong ke arah kepergian Yangmu. Dia menarik nafas dalam-dalam. Akhirnya, setelah beberapa saat, dia meninggalkan istana Tuan Kota. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Pada malam hari kelima belas bulan pertama, seseorang ditakdirkan untuk tidak bisa tidur. Luan kembali ke penginapan dan berbaring di tempat tidur. Dia ingin tidur malam yang nyenyak. Lagi pula, dia akan pergi ke medisin Gatnesian besok. Tanpa mengetahui apa yang akan terjadi, Luan ingin beristirahat dengan baik. Namun, saat dia sedang berbaring di tempat tidur dan hendak tertidur, embusan angin tiba-tiba bertiup dari jendela. Luan terkejut. Dia menoleh untuk melihat ke jendela, hanya untuk menemukan sosok berdiri di samping tempat tidurnya. Itu adalah kecantikan yang. Luan terkejut saat melihatnya. Dia duduk dari tempat tidur dan bertanya, mengapa kamu di sini? Kau menceritakan semuanya padanya. Beauty yang menatapnya dan bertanya. Ya, Luan terkejut ketika mendengar ini. Dia takut yangmu sudah mencari kecantikan yang. Dia menganggup dan berkata, dia melihatku di kota patung es hari ini. Aku tidak bisa memikirkan alasan, jadi aku memberitahunya. Bagaimana dengan pengorbananku? Beauty yang bertanya lagi. Tidak. Luan menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja, aku tidak akan mengatakan itu. Mendengar ini, si cantik yang menghela nafas lega. Sebenarnya, bagi Luan, dia tidak akan marah sama sekali. Terutama setelah bersama selama beberapa bulan, dia semakin terbiasa dengan posisinya. Namun, yangmu adalah putrinya. Dia tidak bisa mengabaikannya. Muir sangat menyukaimu. Beauty yang berpikir sejenak dan berkata, meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi, saya bisa menebaknya. Dia ingin mendapatkanmu, tapi dia tidak berhasil, kan? Luan terkejut ketika mendengar ini. Dia tidak menyangka beauty yang bisa menebak ini. Melihat ekspresi Luan, beauty yang semakin yakin akan penilaiannya. Dia berkata dengan lembut, saya mengenal putri saya lebih baik daripada orang lain. Meskipun saya ingin berterima kasih karena telah menahan diri, saya yakin putri saya tidak akan menyukai orang lain. Luan memandang kecantikan yang dia tidak tahu harus berkata apa. Dia sudah mengatakan apa yang perlu dia katakan sejak lama. Di kota Danau Ungu, seseorang harus punya satu istri. Si cantik yang memandang Luan dan berkata dengan serius, tetapi di delapan benua kuno, seseorang dapat memiliki lebih dari satu istri. Jika Anda bersedia, saya yakin yangmu tidak akan keberatan. Luan terkejut saat mendengar ini. Dia menatap beauty yang dengan takjub. Dia tahu bahwa dengan kepribadian beauty yang dan aturan yang dia tetapkan untuk kota Danau Ungu, dia seharusnya membenci poligami. Dia juga tidak menyangka beauty yang akan berkompromi sejauh ini. Tetapi, Luan menundukkan kepalanya dan mengerutkan kening. Akhirnya, dia berkata dengan lembut, saya tidak ingin memikirkan hal-hal itu sekarang. Saya hanya ingin berkultivasi dan meningkatkan level kultivasi saya. Adapun hubungan antara pria dan wanita, mari kita bicarakan nanti. Mendengar jawaban Luan, si cantik yang mengerutkan kening. Dia tidak mengatakan apapun dan berbalik untuk pergi. Melihat si cantik yang pergi, Luan akhirnya menghela nafas lega. Matanya tenang. Bukannya dia tidak ingin memiliki hubungan antara pria dan wanita. Tetapi ketika dia memikirkan Fuyu, dia tidak tahan membiarkannya bersama wanita lain. Hatinya sudah menjadi milik Fuyu. Meskipun dia tidak tahu apakah dia bisa bertemu dengannya lagi. 577. Pagi selanjutnya. Beauty yang tiba di kediaman Luan pagi-pagi sekali. Luan juga bangun pagi. Ketika dia melihat Beauty yang, dia membawanya keluar dari Purple Lake City. Beauty yang sekarang adalah Master Surgawi tingkat 7. Jika Luan sudah lama tidak bersamanya, dia tidak akan percaya bahwa Master Surgawi tingkat 7 akan menjadi salah satu dari orang-orangnya. Dibandingkan dengan masa lalu, Luan lebih berhati-hati dengan kultivasinya sekarang. Dia tahu apakah itu membantu orang-orang dalam kabut hitam menyelesaikan tugas atau menemukan Fuyu, dia harus memiliki kekuatan mutlak. Sebelum dia memiliki kekuatan yang cukup, dia tidak bisa mati. Ini juga alasan mengapa dia membawa Yang Meiren bersamanya. Di pagi hari, Luan bertanya tentang Yangmu. Beauty yang tidak banyak bicara. Dia hanya mengatakan bahwa Yangmu mulai mengatur urusan kota Danau Umu lagi. Luan tidak bertanya lagi. Segera, keduanya tiba di hutan di luar Purple Lake City. Setelah membuka gerbang api suci, Luan merasakan semua gerbang api suci di seluruh delapan benua kuno. Dia kemudian mencoba mencari lokasi terdekat dengan Kerajaan Dewa Pengobatan. Pada saat ini, Luan tiba-tiba membeku. Dia sepertinya merasakan gerbang api suci di pusat Kerajaan Dewa Pengobatan. Bukankah itu di mana ibu kota Kekaisaran berada? Luan sedikit bingung. Dia tidak ingin pergi ke ibu kota Kekaisaran secepat ini. Keterampilan alkimianya masih sangat rendah, terutama jika dibandingkan dengan para alkemis dari Kerajaan Dewa Pengobatan. Dia ingin meningkatkan kekuatannya sedikit demi sedikit, bukan dalam semalam. Jadi, Luan melihat sekeliling dan menemukan bahwa memang ada gerbang api suci lain di luar Kerajaan Dewa Pengobatan. Untuk beberapa alasan, tampaknya ada lebih banyak gerbang api suci di Kerajaan Dewa Pengobatan daripada tempat lain. Pada akhirnya, Luan memutuskan untuk pergi ke gerbang api suci di barat laut Kerajaan Dewa Pengobatan. Dia mengikuti kedua orang itu melewati gerbang api suci. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Barat laut Kerajaan Dewa Pengobatan. Ini adalah tanah yang terbentang sejauh mata memandang. Gurun Gobi dan padang rumput berganti-ganti. Padang rumput itu kosong. Sesekali terlihat beberapa ekor singa berkeliaran seolah sedang mencari mangsa. Pada saat ini, gerbang api suci menyala di langit di atas gurun Gobi. Kemudian, dengan kilatan cahaya, dua sosok keluar dari gerbang. Bang! Tubuh Luan mendarat dengan keras di tanah. Setelah naik level, sebagai master surgawi level 3, dia tidak akan jatuh seperti sebelumnya. Sedangkan untuk kecantikan Yang, dia secara alami berjalan turun dengan anggun dari langit. Melihat si cantik yang berjalan di udara, Luan merasa iri. Berdiri, Luan melihat ke tanah tak berbatas, tidak tahu ke mana harus pergi. Keduanya berkeliaran tanpa tujuan di Gurun Gobi. Bagi mereka, yang terpenting adalah menemukan kota atau desa. Setelah berjalan lama tanpa menemukan siapapun, Yang Meiren berhenti dan berkata kepada Luan, tunggu aku di sini sebentar. Luan berhenti sejenak, lalu menganggup dan berkata, oke. Segera, sosok beauty yang menghilang. Setelah beberapa saat, Yang Meiren muncul lagi dan berkata kepada Luan, berjalan sekitar 30 km barat daya dan akan ada sebuah kota. Mendengar ini, Luan merasa sangat terkejut, dia tidak pernah mengira si cantik yang bisa mencari di sekitar 15 km dengan begitu cepat. Dia menganggup dan berkata, baiklah, ayo kita pergi ke sana. Setelah memiliki tujuan, keduanya bergerak lebih cepat. Di tengah pagi, keduanya berhasil tiba di gerbang kota. Kota Yuan Shan. Luan melihat ke gerbang kota, dia bisa melihat ukuran kota dari gerbang kota. Saat ini, kota terbesar yang pernah dilihat Luan adalah kota Danau Ungu, dan gerbang kota-kota Yuan Shan tidak lebih buruk dari gerbang kota ibu kota kekaisaran negara Tiancheng. Bahkan kota terpencil pun memiliki gerbang kota yang begitu megah, seberapa kuatkah negara dewa pengobatan. Ayo masuk, Luan berkata dan berjalan ke depan. Segera, mereka berdua berbaris dan memasuki kota Yuan Shan. Tidak ada penjaga atau tentara di gerbang kota, tetapi sebagian besar orang berbaris dengan tertib dan tidak ramai. Apalagi dari arus orang yang masuk dan keluar kota, skala kota Yuan Shan tidaklah kecil. Luan dan Beauty yang memasuki kota, hal pertama yang mereka lakukan adalah menanyakan tentang situasi kota Yuan Shan. Kebetulan mereka berdua belum sarapan, jadi mereka dengan santai memasuki sebuah bar. Setelah duduk, mereka memanggil pelayan. Apa yang ingin dipesan kedua tamu itu? Pelayan itu memandang Luan dan si cantik yang dan berkata sambil tersenyum. Terutama ketika dia melihat Beauty yang, dia hanya bisa berseru. Beri aku beberapa lauk pau. Luan berkata, lalu mengeluarkan sepotong emas dan meletakkannya di atas meja dan berkata, saya dari tempat lain. Melihat restoran Anda tidak sibuk, apakah Anda punya waktu untuk memberi tahu saya tentang kota Yuan Shan? Melihat emas di atas meja, mata pelayan itu bersinar lebih terang dari emas itu. Dia segera mengambil emas itu dan mengangguk, saya punya waktu. Saya pasti punya waktu. Saya akan pergi dan memesan hidangan untuk dua tamu dulu, lalu saya akan memberi tahu Anda berdua. Luan tersenyum ketika mendengar ini. Segera, hidangan disajikan. Pelayan tidak pergi dan mulai berbicara tanpa henti kepada Luan. Aku tahu kalian berdua bukan dari negara dewa kedokteran, jadi aku akan memberi tahu kalian berdua dari awal. Di negara dewa pengobatan, yang memiliki kekuatan absolut adalah persatuan alkemis yang disebut persatuan alkemis. Persatuan alkemis memiliki cabang di setiap kota, dan tentu saja kota Yuan Shan tidak terkecuali. Di kota Yuan Shan, persatuan alkemis bertanggung jawab atas segalanya. Pada dasarnya, semua alkemis menganggap suatu kehormatan untuk bergabung dengan persatuan alkemis. Namun, tidak semua alkemis bisa bergabung. Bahkan, hanya sebagian kecil dari mereka yang bisa bergabung. Alkemis Union hanya membutuhkan mereka yang memiliki kekuatan atau bakat. Pelayan berkata, standar untuk menerima alkemis berbeda di setiap kota. Di kota Yuan Shan, seseorang setidaknya harus memperbaiki pil kelas 3 dalam waktu 2 jam. Jika itu bakat, maka sulit dikatakan. Mereka harus menilai menyempurnakan pil obat kelas 3 dalam 2 jam. Itu membutuhkan setidaknya seorang alkemis kelas 3, kan? Luan kaget saat mendengar ini. Jika seseorang memiliki kekuatan seperti itu, maka dia bisa menjadi seorang alkemis di negara Tian Cheng, bukan. Tapi di sini, itu hanyalah ambang batas untuk memasuki persatuan alkemis di sebuah kota. Tentu saja sangat sulit untuk memasuki persatuan alkemis. Faktanya, jika seseorang tidak memiliki posisi tinggi di persatuan alkemis, tidak banyak keuntungan yang didapat. Sebagian besar guru surgawi berada di berbagai kamar dagang di kota. Sebagai tempat dengan proporsi alkemis yang tinggi, bangsa alkemis secara alami berfokus pada ekspor pil. Tidak ada kekurangan kamar dagang yang menjual pil di sini. Setiap kamar dagang akan mendukung beberapa alkemis untuk menghasilkan aliran pil yang stabil. Luan menganggup ketika mendengar ini. Ini mirip dengan menjual kerajinan yang berbeda. Peran para alkemis di sini adalah melakukan pekerjaan manual, terus-menerus memproses untuk mendapatkan uang. Bukankah itu sangat melelahkan? Luan memandang pelayan itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini sangat melelahkan, tapi juga sangat menguntungkan. Pelayan dengan cepat berkata, meskipun pil di sini lebih murah daripada di luar, tetap ada keuntungannya. Terlebih lagi, sebagian besar orang yang datang ke bangsa alkemis ada di sini untuk menyembah dewa alkemis. Selain itu, semua orang datang ke sini untuk memperbaiki diri. Mereka tidak datang ke sini untuk membuang-buang waktu dan mendapatkan uang. Mendengar kata-kata pelayan itu, Luan merasa itu masuk akal. Pada saat ini, pelayan itu mengerutkan kening dan melanjutkan, namun, para alkemis ini datang ke sini dengan harapan, tetapi kenyataannya kejam. Lagi pula, hanya sedikit yang bisa memperbaiki diri. Kebanyakan dari mereka telah menjadi mesin kerja yang mati rasa. Luan mengerutkan kening saat mendengar ini. Jika itu masalahnya, negara alkemis bisa dianggap sebagai surga bagi para alkemis. Itu juga bisa dianggap sebagai makam para alkemis. Di kota Gunung Yuan, ada banyak kamar dagang. Setiap kamar dagang memiliki tokonya sendiri, tapi hanya ada satu rumah lelang. Rumah itu dikelola oleh serikat alkemis. Begitu ada pil atau bahan yang sulit disuling, akan dilelang di balai lelang. Persatuan alkemis tidak memumut pajak apapun, hanya persentase tertentu dari biaya rumah lelang. Ada pun kamar dagang, ada terlalu banyak di kota Gunung Yuan. Tidak mungkin untuk menyelesaikan semuanya. Namun, ada beberapa kamar dagang yang lebih besar, seperti kamar dagang tinggi dan kamar dagang dingin. Jika saya tahu untuk apa kalian berdua di sini, saya akan dapat memberi tahu Anda secara detail. Luan tersenyum ketika mendengar ini, saya ingin belajar alkimia dan menjadi seorang alkemis. Apakah begitu? Pelayan tiba-tiba menyadari dan berkata, jika itu masalahnya, maka setiap kota memiliki akademi alkemis. Anda dapat membayar untuk masuk dan belajar. Mereka akan mengajari Anda alkimia, tetapi alkimia membutuhkan bakat. Pada akhirnya, sangat sedikit orang yang bisa menjadi alkemis. Akademi alkemis. Sepertinya seharusnya tidak ada akademi guru surgawi. Seperti yang diharapkan, alkemis adalah spesialisasi bangsa alkemis. Terima kasih. Luan berkata sambil tersenyum. Pelayan tersenyum dan berkata, jika ada sesuatu yang kalian berdua tidak mengerti, kalian bisa bertanya padaku nanti. Aku akan kesana kapan saja. Oke, Luan mengangguk. Namun, ketika pelayan itu berbalik untuk pergi, dia tiba-tiba berbicara lagi. Oh benar. Luan bertanya, berapa level alkemis terbaik di kota pegunungan Yuan? Tingkat 5. Pelayan itu segera menjawab, itu adalah ketua persatuan alkemis. 578. Setelah meninggalkan kedai minuman, Luan dan Yang Meiren berjalan di jalan lagi. Melihat jalanan kota Yuan San, Yang Meiren sedikit tertarik. Lagi pula, dia pernah mendengar tentang bangsa Dewa Pengobatan tetapi belum pernah datang ke sini. Setelah berjalan beberapa saat, Yang Meiren memandang Luan dan bertanya, apa rencanamu? Luan sedang berpikir dengan kepala tertunduk. Ketika dia mendengar pertanyaan Yang Meiren, dia mendongat dan berkata, jika Akademi Dewa Pengobatan hanya untuk mengajar orang biasa menjadi Dewa Pengobatan, maka itu tidak ada gunanya bagi saya. Saya ingin bergabung dengan kamar dagang terlebih dahulu dan melihat situasinya. Jika tidak berhasil, maka saya akan pergi. Yang Meiren sedikit menganggup dan bertanya, kamar dagang mana yang ingin Anda ikuti? Saya tidak ingin bergabung dengan partai besar. Saya bisa bergabung dengan partai kecil dan melihat situasi di kota Yuan San. Luan berkata, saya tidak tahu berapa lama saya akan tinggal di kota Yuan San. Mengapa saya tidak menyewa halaman? Oke, Yang Meiren menganggup. Memang, menyewa pekarangan jauh lebih nyaman daripada tinggal di penginapan. Begitu saja, mereka berdua berjalan di kota Yuan San. Hari sudah hampir malam ketika mereka berdua berjalan setengah dari kota Yuan San. Namun keduanya berhasil menyewa halaman yang sangat bagus. Itu bahkan bisa digambarkan sebagai halaman. Luan tidak peduli, tetapi karena Yang Meiren, tidak mungkin dia tidak hidup dengan baik. Setelah memastikan tempat tinggal, mereka berdua tidak merasakan tekanan apapun. Setelah berjalan-jalan dan makan malam sederhana, Luan berpikir sejenak dan berkata, mengapa kita tidak pergi ke rumah lelang? Oke, kata Yang Meiren. Setelah menanyakan arah, keduanya segera tiba di depan sebuah gedung besar. Bangunan ini adalah rumah lelang. Dikelilingi oleh toko-toko dari berbagai kamar dagang, namun rumah lelang menempati lokasi paling sentral. Namun, jalan panjang ini dipenuhi oleh orang-orang yang datang dan pergi. Toko-toko dari berbagai kamar dagang penuh sesak, tetapi orang-orang di depan rumah lelang lebih sedikit. Namun, orang-orang yang keluar masuk rumah lelang jelas berpakaian jauh lebih mewah dari orang biasa. Tampaknya hanya orang kaya yang berani masuk ke rumah lelang. Luan melirik ke rumah lelang dan masuk tanpa ragu. Saat mereka berdua memasuki gedung, seorang pelayan dengan cepat berjalan mendekat. Dua tamu, wanita itu menatap mereka berdua secepat yang dia bisa. Ketika dia menemukan bahwa mereka berdua mengenakan pakaian mahal, dia tersenyum dan berkata, kamu terlihat asing. Apakah ini pertama kalinya kamu ke sini? Luan melirik wanita itu dan mengangguk. Iya. Jika Anda ingin membeli sesuatu, kami tidak menjual apapun di sini. Wanita itu tersenyum dan berkata, semua barang kami dijual melalui lelang. Lelang diadakan setiap malam, dan lelang hari ini akan dimulai dalam 15 menit. Benar-benar, Luan tertegun. Dia tidak berharap keberuntungannya begitu baik. Bagaimana saya bisa pergi ke sana? Setiap orang harus membayar 10 koin emas. Wanita itu tersenyum dan berkata, uang ini tidak dapat dikembalikan. 10 koin emas. Luan terkejut. Orang harus tahu bahwa keluarga biasa hanya dapat menghasilkan uang sebanyak ini dalam setahun. Dia tidak menyangka bahwa memasuki rumah lelang saja akan menghabiskan banyak uang. Luan sedikit ragu. Meskipun dia tidak kekurangan uang sekarang, dia tidak memiliki kebiasaan menghabiskan uang dengan sembarangan. Lagi pula, dia hanya ingin melihat-lihat dan tidak ingin membeli apapun. Di sampingnya, wanita itu tidak terburu-buru dan hanya tersenyum sambil menunggu keputusan Luan. 10 koin emas tentu saja bukanlah harga yang murah. Itu untuk menjaga orang-orang yang tidak memiliki daya beli tetap berada di luar. Pada akhirnya, Luan sedikit mengernyit dan mengeluarkan 20 koin emas dari cincinnya dan menyerahkannya kepada wanita itu. Kali ini, wanita itu sedikit terkejut. Dia tidak menyangka pemuda itu benar-benar masuk. Dua tamu, silakan ikut dengan saya. Setelah wanita itu mengambil uang itu, dia dengan hormat berkata kepada Luan dan Yang Meiren. Di bawah pimpinan wanita itu, keduanya segera sampai di koridor yang panjang. Ada banyak pintu di satu sisi koridor dan membentuk setengah lingkaran. Akhirnya, wanita itu berhenti di depan sebuah pintu. Dia membuka pintu dan berkata, Dua tamu, silakan masuk. Ini kamarmu. Luan sedikit terkejut. Dia berjalan dengan Yang Meiren. Ruangannya tidak kecil dan ada banyak tempat duduk. Di depan mereka ada jendela transparan. Mereka bisa melihat panggung lelang melalui jendela. Ada dua lapis tirai di jendela. Salah satunya adalah tirai kasa, dan yang lainnya adalah tirai sutra. Jika Anda hanya menarik tirai kasa, samar-samar Anda bisa melihat tahap lelangan. Jika Anda menarik tirai sutra, Anda tidak dapat melihat apapun. Jika tamu tertarik dengan salah satu item lelang, Anda dapat menyentuh susunan di atas meja untuk mengajukan penawaran atau menaikkan harga. Wanita itu tersenyum dan berkata, lelang akan dimulai setengah jam lagi. Oke terima kasih. Luan berkata sambil tersenyum. Setelah wanita itu membungku, dia berbalik dan meninggalkan ruangan. Namun, sebelum meninggalkan kamar, wanita itu tiba-tiba berhenti dan berkata kepada Luan sambil tersenyum, kamar di sini kedap suara. Setelah mengatakan itu, dia menutup pintu. Luan sedikit bingung. Namun, dia bukanlah seorang pemuda yang tidak tahu apa-apa. Dia langsung tersipu. Jelas, wanita ini salah memahami hubungannya dengan Yang Meiren. Tidak ada jalan lain. Yang Meiren mengikuti di belakang Luan. Ditambah lagi, Yang Meiren sangat cantik. Siapapun akan salah paham. Wajah Yang Meiren juga sedikit merah. Luan terbatuk ringan dan berkata, duduk. Yang Meiren menganggup dan duduk bersama Luan. Luan melihat ke panggung lelang besar di depannya. Alasan mengapa dia mengeluarkan uang untuk masuk ke sini sederhana saja. Dia akan datang ke sini cepat atau lambat. Itu akan membantunya memahami kota Yuan San dengan lebih baik. Setengah jam berlalu dengan cepat. Ketika waktunya habis, seseorang langsung datang ke tahap lelangan. Penanggung jawab lelang adalah seorang wanita dengan temperamen yang baik. Dia memiliki kemampuan untuk mengendalikan situasi. Segera, barang lelang pertama ditempatkan di atas panggung. Karena ini adalah negara dewa pengobatan, semua item lelang terkait dengan pil. Setelah kain merah diangkat, tungku pil muncul. Tungku pil ini tidak kecil. Itu setengah tinggi seseorang. Seluruh tubuhnya terbuat dari perunggu. Ada pola rumit di permukaan. Jelas sekali diperkuat dengan metode khusus. Yang menarik perhatian Luan adalah delapan inti kristal yang tertanam di sekitar tungku pil. Wanita itu mengangkat kepalanya dan melihat ke semua kamar. Dia tersenyum dan berkata, tungku pil ini disebut tungku inti delapan rasa. Seluruh tubuhnya terbuat dari besi hitam. Tungku pil dibagi menjadi tiga lapisan. Ada susunan di permukaan dan ruang di antara setiap lapisan. Dengan kata lain, ada empat lapis perlindungan. Saya yakin semua orang telah memperhatikan bahwa ada delapan inti kristal yang tertanam di sekitar tungku pil. Benar, delapan inti kristal ini semuanya adalah inti kristal dari binatang aneh peringkat tiga. Selain itu, mereka adalah inti kristal dari monster aneh peringkat tiga puncak dengan kekuatan serupa. Energi yang terkandung di dalamnya juga serupa. Di samping setiap inti kristal, ada susunan unik. Delapan atribut dasar mengelilingi tungku pil. Tidak peduli jenis pil apapun, hasilnya akan dua kali lipat dengan setengah usaha. Tungku pil ini berada di antara puncak peringkat tiga hingga peringkat empat. Wanita itu melihat sekeliling dan tersenyum, tungku pil ini dibuat oleh Wakil Ketua Persatuan Dewa Pengobatan. Kualitasnya terjamin secara alami. Tawaran awal untuk tungku pil ini adalah 60 ribu emas. Mendengar nomor ini, hati Luan bergetar. Tapi, dia dengan cepat menjadi tenang. Harga ini sebenarnya tidak mahal. Itu bahkan lebih rendah dari ekspektasi Luan. Koleksi delapan inti kristal dengan atribut berbeda saja sudah merupakan angka yang sangat mahal. Menambah susunan dan pemurnian, 60 ribu emas benar-benar terlalu sedikit. Seperti yang diharapkan, orang-orang di sekitarnya dengan cepat mulai menawar. Harga 60 ribu emas dengan cepat naik menjadi 100 ribu emas, dan bahkan menunjukkan tanda-tanda naik. Orang harus tahu bahwa tungku pil yang bisa digunakan, nilainya jauh lebih tinggi dari kelihatannya. Tungku pil yang bagus jarang terlihat. Tidak peduli apakah itu pedagang atau orang luar, mereka semua ingin membeli tungku pil ini. Tapi, yang membuat Luan kaget adalah kekayaan orang-orang tersebut. Dia hanya memiliki 30 ribu emas sekarang. Dia tidak menyangka orang-orang ini begitu berani dan tidak terkendali. Dari kelihatannya, 10 emas untuk masuk ke pintu itu sebenarnya tidak banyak. Pada akhirnya, tungku pil tersebut dijual dengan harga 160 ribu emas. Ini juga membuat Luan kaget. Untungnya dia tidak membutuhkan tungku pil. Kalau tidak, dia pasti tidak akan mampu bersaing dengan orang-orang ini. Setelah itu, item lelang kedua naik ke panggung. Setiap barang lelang memang memiliki nilai unik tersendiri. Luan memperhatikan barang lelang dibeli satu per satu. Harga setiap barang lelang tidak lebih rendah dari 80 ribu emas. Hingga saat ini, dia belum mengajukan satu tawaran pun. Di antara mereka, memang ada hal yang membuatnya tertarik. Tapi dia tidak punya uang. Ini juga memenuhi niat awalnya untuk datang ke sini untuk melihat-lihat. Karena setiap hari ada lelang, maka barang lelangnya tidak banyak. Segera, pelelangan sampai pada item terakhir. Itu adalah kotak kayu yang dibawa ke atas panggung. Di antara semua barang lelang, inilah yang paling sedikit mendapat perhatian. Namun, item lelang terakhir biasanya yang paling penting. Bagaimana ini bisa terjadi? Wanita itu melihat sekeliling dan berkata, saya tahu semua orang memiliki keraguan. Faktanya, kami tidak memasang kotak kayu ini. Kotak kayu ini sudah ada di sana. Beberapa tahun yang lalu, apote cari gilt secara tidak sengaja mendapatkan kotak kayu ini. Konon di dalamnya ada resep pil. Sayangnya, kami telah mencoba metode yang tak terhitung jumlahnya, bahkan menggunakan kekerasan, tetapi kami tidak dapat membuka kotak kayu tersebut. Oleh karena itu, kami akan melelangnya hari ini. Adapun apa yang ada di dalamnya, atau kalaupun ada di dalamnya, kami tidak berani menjamin. Begitu dia mengatakan ini, semua orang tercengang. Dengan kata lain, semuanya bergantung pada keberuntungan. Lalu bagaimana mereka bisa menawar? Jika serikat apotekar pun tidak bisa membukanya, bagaimana mereka bisa membukanya? Kecuali Luan. Si cantik yang memperhatikan bahwa setelah kotak kayu itu muncul, ekspresi Luan menjadi serius. Pandangannya tidak pernah lepas dari kotak kayu itu. Harga awalnya 30 ribu emas. Wanita itu mengumumkan dengan keras. Mendengar harga ini, Luan mengerutkan kening. Dia hanya memiliki 20 ribu emas. Itu bahkan tidak cukup untuk harga awal. Namun, pada saat ini, si cantik yang membuka mulutnya. Anda ingin, si cantik yang berkata dengan tenang, aku akan membelikannya untukmu. 579. Di dalam kamar, Luan terkejut saat mendengar itu, tapi dia masih menganggupkan kepalanya. Panggil tawaran dulu, kata Luan lembut. Jika terlalu tinggi, maka jangan menghabiskan uang. Beauty yang menganggup dan mengulurkan tangannya, menyapukannya ke seluruh susunan di atas meja. Segera, wanita di panggung lelang menerima kabar bahwa ada tamu dari private room 5 yang mengajukan penawaran, yang mengejutkannya. Sebagai tuan rumah lelang ini, dia tentu saja memiliki informasi tentang setiap tamu di kamar pribadi. Dia belum pernah melihat siapapun dari kamar pribadi 5 sebelumnya, jadi dia pikir mereka di sini hanya untuk melihatnya. Seseorang menawar 30 ribu koin emas, kata wanita itu sambil tersenyum sambil mengelilingi ruangan. Ada orang lain. Orang-orang di setiap ruangan berdiskusi dengan lembut, dan segera, seseorang mengajukan penawaran. Di babak ini, setiap tawaran akan menaikkan harga sebesar 5 ribu koin emas. 35 ribu koin emas, kata wanita itu sambil tersenyum. Luan sedikit mengernyit saat melihat itu, tapi si cantik yang sepertinya tidak peduli. Jika Luan memerintahkannya untuk membelinya, dia akan mengajukan penawaran tanpa ragu-ragu. Lagi pula, jumlah uang sebanyak itu tidak berarti apa-apa baginya. Namun, Luan berkata untuk mengamati, jadi dia tidak bisa begitu saja mengajukan penawaran. Namun, setelah beberapa saat, tidak ada yang melanjutkan penawaran. Luan hanya bisa mengerutkan kening dan berkata, naikkan harganya. Si cantik yang menganggup dan mengulurkan tangannya lagi. Wanita di panggung lelang segera berkata, 40 ribu koin emas. Kata-kata wanita itu mengejutkan semua tamu. Mereka tidak menyangka akan ada orang yang memperebutkan harta karun terakhir. Tindakan ini membuat mereka mempertimbangkan kembali nilai barang tersebut, dan mereka tidak dapat menahan diri lagi. Orang-orang yang bersaing dengan Luan untuk kamar pribadi sembilan tidak senang ketika mereka melihat seseorang bersaing dengan mereka. Salah satu dari mereka bertanya kepada yang lain, apakah kita perlu mengeluarkan uang untuk bersaing memperebutkan barang ini? Bahkan Alkemis Union tidak bisa membukanya, jadi kami juga tidak bisa membukanya. Siapa yang bilang, orang lain mengerutkan kening dan berkata, jika kita tidak bisa membukanya di kota Yuanshan, kita bisa pergi ke kota lain. Saya memiliki beberapa koneksi dengan Master Surgawi level 6, jadi kami dapat meminta bantuannya. Coba pikirkan, jika bahkan Master Surgawi tingkat 5 tidak dapat membukanya, seberapa berhargakah harta di dalamnya? Mendengar itu, orang di sampingnya menganggup dan berkata dengan gigi terkatup, kalau begitu ayo kita coba. 45 ribu, wanita itu mengumumkan dengan keras. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Di kamar pribadi nomor 5, ekspresi Luan berubah serius saat mendengar ini. Jika si Feng menaikkan harganya lebih jauh, dia harus membayar 50 ribu emas. Bahkan kamar dagang Nakrilite mungkin tidak dapat mengambil uang sebanyak itu. Bahkan jika mereka bisa, itu akan sangat merugikan mereka. Faktanya, dia sendiri tidak yakin apa yang ada di dalamnya, tapi dia mempercayai intuisinya. Dengan ranah Dewa Iblis, persepsi emosi negatifnya jauh melebihi orang biasa. Dia merasakan keakraban saat melihat kotak kayu itu. Benda di dalam kotak kayu itu terus-menerus memancarkan energi negatif. Karena itulah Luan ingin mendapatkannya untuk diselidiki, tapi itu saja. Bagaimana itu? Yang Meiren memandang Luan dan bertanya, haruskah kita melanjutkan? Bagaimana menurutmu? Luan ragu-ragu. Dia memandang kecantikan yang dan bertanya, apakah menurut Anda kita harus menaikkan harganya? Melihat betapa ragu-ragunya Luan, si cantik yang berkata, mengapa kamu tidak menyerahkannya padaku? Luan melihat ekspresi tenang si cantik yang dan terkejut. Ia lalu menganggup kecil. Setelah mendapat izin, tatapan kecantikan yang akhirnya tampak rileks. Tanpa pikir panjang, dia menyapukan tangannya ke atas meja. 50 ribu emas. Wanita itu tersenyum dan mengumumkan dengan keras lagi. Setelah beberapa saat, kamar pribadi nomor 9 menaikkan harga lagi. Wanita itu segera mengumumkan, 55 ribu emas. Beauty yang mengerutkan kening ketika dia mendengar persaingan yang konstan. Dia kemudian mengulurkan tangannya dan melambaikannya beberapa kali pada formasi. Ekspresi wanita di panggung pelelangan berubah, tetapi dia segera mengumumkan, 80 ribu emas. Harga penawaran sekarang 80 ribu emas. Begitu dia mengatakan itu, semua tamu di ruangan itu terkejut. Meskipun mereka juga bisa mengeluarkan 80 ribu emas, mereka tidak akan membelanjakannya untuk hal konyol seperti itu. Kali ini, bahkan orang di kamar pribadi nomor 9 pun ragu-ragu. Mereka tidak yakin apakah mereka bisa mendapatkan item dengan 80 ribu emas. Benar saja, setelah menunggu beberapa saat, tidak ada yang menaikkan harganya. Kemudian, wanita itu mengumumkan dengan lantang, 80 ribu emas, terjual. Setelah mendengar kata, terjual, si cantik yang mengungkapkan ekspresi puas. Di samping, Luan memandang si cantik yang dengan mulut ternganga. Tampaknya, kota Danau Ungu benar-benar kaya. Segera, pelelangan berakhir. Transaksi dilakukan di dalam ruangan. Seseorang akan memberikan harta itu kepada mereka. Benar saja, tidak lama kemudian, seseorang mengetuk pintu. Silakan masuk, kata Luan. Pintu didorong terbuka. Wanita di panggung pelelangan benar-benar muncul dan secara pribadi mengantarkan harta karun itu. Wanita itu pertama kali menatap Luan. Meskipun dia dapat melihat bahwa Luan masih sangat muda, temperamen Luan yang dewasa membuatnya tidak mampu memperlakukannya seperti seorang pemuda. Kemudian, wanita itu benar-benar tertarik pada Beauty Yang sangat cantik. Wanita itu memandang kecantikan Yang dengan bingung. Dia belum pernah melihat wanita secantik itu. Untuk sesaat, dia benar-benar lupa apa yang harus dia katakan. Hanya ketika Beauty Yang mengerutkan kening dan menatapnya dengan ketidakpuasan, dia mendapatkan kembali akal sehatnya. Para tamu yang terhormat, ini adalah harta karunnya. Wanita itu dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata sambil tersenyum. Luan melirik kecantikan Yang. Beauty Yang mengeluarkan sebuah kotak kecil dari cincinnya dan menyerahkannya kepada wanita itu. Wanita itu tertegun dan mengambil kotak itu. Ketika dia membukanya dan melihat apa yang ada di dalamnya, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Batu cahaya bintang langit. Wanita itu melihat kedelapan batu permata dan berkata dengan kaget. Mendengar kata-kata kaget wanita itu, Beauty Yang sangat tenang dan berkata, saya tidak berharap Anda mengenalinya. Bisakah itu digunakan di sini? Mendengar hal tersebut, wanita tersebut langsung melihat ke arah Beauty Yang dan mengangguk. Ya, tentu saja bisa digunakan. Beauty Yang sedikit mengangguk dan mengambil kotak kayu dari meja dan hendak menyerahkannya kepada Luan. Namun, ketika kotak kayu itu ada di tangannya, tubuh si cantik yang bergetar. Beauty Yang yang selalu dikenal dengan ketenangannya justru menampakkan ekspresi terkejut saat menerima kotak kayu tersebut. Dia memandangi kotak kayu berukuran sedang itu dengan tak percaya. Untuk pertama kalinya, matanya menjadi serius. Apa yang salah? Luan mengerutkan kening dan bertanya. Si cantik yang tertegun dan langsung menyerahkan kotak kayu itu kepada Luan dan berkata, ayo kembali dan bicara. Luan mengangguk. Ini memang bukan tempat yang tepat untuk berbicara. Setelah menyimpan kotak kayu itu, dia bersiap untuk pergi. Tamu yang terhormat. Ketika wanita itu melihat Luan dan si cantik yang hendak pergi, dia segera berkata, kalian berdua telah menghabiskan lebih dari 50 ribu koin emas di sini dan dapat menjadi anggota kami. Kedepannya, Anda tidak perlu membayar biaya apapun untuk masuk ke balai lelang. Tolong beritahu saya nama Anda dan saya akan membuat catatan. Luan tertegun. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Luan. Oke, wanita itu tersenyum dan berkata, selanjutnya, saya akan memberanikan diri untuk bertanya. Tuan muda Lu, apakah Anda membeli harta karun ini karena Anda tahu cara membukanya? Ketika Luan mendengar ini, dia mengerutkan kening dan bertanya, bukankah pertanyaan seperti ini terlalu lancang? Melihat Luan tidak senang, wanita itu langsung tersenyum dan berkata, maaf, saya hanya ingin tahu. Saya harap Anda tidak keberatan. Luan menatap wanita itu lagi. Tanpa berkata apa-apa, dia berbalik dan pergi bersama si cantik yang. Setelah mereka berdua pergi, senyuman di wajah wanita itu berangsur-angsur menghilang. Nyatanya, dibandingkan dengan cara membuka harta karun, dia lebih tertarik pada Beauty Yang. Meskipun dia bukan seorang guru surgawi, dia sangat pandai menilai orang. Aura kecantikan yang adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dengan kata lain, kecantikan yang tidaklah sederhana. Namun, wanita cantik dan mulia itu sebenarnya adalah pelayan pria itu. Ini tidak terduga, tampaknya ada dua orang penting di kota Yuan Shan. Segera, wanita itu meninggalkan ruangan dan kembali ke kantor untuk menyimpan uangnya. Melihat Starlight Stoney di tangannya, dia semakin terkejut. Tidak peduli apa, dia harus mengirim seseorang untuk menyelidiki latar belakang kedua orang ini. 580 Malam, di halaman. Luan dan si cantik yang ada di kamar Luan. Ruangan itu terang-benderang dan segalanya tampak tenang. Keduanya kembali ke kamar dan Beauty yang duduk. Luan menuangkan secangkir air untuk mereka berdua dan bertanya pada Beauty yang dengan rasa ingin tahu, apa itu Sky Starlight Stoney? Beauty yang menyesap air dan berkata, bukan apa-apa. Ini adalah mata uang yang diakui dan dikeluarkan oleh empat kerajaan besar. Itu juga dimurnikan dari sejenis biji. Hanya saja lebih langka dan lebih berharga daripada emas. Satu batu cahaya bintang setara dengan 10 ribu emas. Luan terkejut dan bertanya lagi, mata uang dari empat kerajaan besar dapat digunakan di seluruh delapan benua kuno. Tentu saja, si cantik yang memandang Luan dan berkata, empat kerajaan besar memiliki sejarah 10 ribu tahun di delapan benua kuno. Mereka adalah simbol kekuasaan di delapan benua kuno. Secara alami, batu cahaya bintang diakui oleh seluruh delapan benua kuno. Luan tercerahkan. Dia berpikir sejenak dan bertanya, bagaimana kamu mendapatkannya? Apakah Purple Lake City juga menjual Starlight Stone? Saya dulunya adalah Master Surgawi level 6. Beauty yang berkata, saya meninggalkan Array di empat kerajaan besar. Saya dapat kembali kapan saja. Luan menganggup dan mengeluarkan kotak kayu yang dia peroleh malam ini dari cincinnya. Itu adalah kotak kayu senilai delapan puluh ribu emas. Saat kotak kayu itu muncul, energi negatif mulai menyebar. Mata Luan berubah serius. Dia berkata, hati-hati, saya khawatir ini bukan sesuatu yang baik. Kecantikan yang mengangguk. Kemudian, dia melambaikan tangannya, dan penghalang spasial segera terbentuk di sekitar halaman dan di atasnya. Dengan cara ini, tidak ada seorang pun yang dapat melihat atau mendengar apapun yang terjadi di dalam. Setelah penghalang terbentuk, si cantik yang berkata, saya khawatir Anda akan kecewa kali ini. Anda pasti tidak bisa membuka kotak kayu ini. Luan terkejut. Dia bertanya dengan heran, apa maksudmu? Ini bukan kayu biasa. Ini adalah langit pendukung kayu ilahi. Ekspresi beauty yang berubah menjadi serius. Dia berkata, saya hanya dapat memberitahu Anda bahwa ini adalah atribut kayu terbaik di dunia. Tidak ada atribut lain yang dapat menandinginya. Belum lagi kamu, bahkan aku tidak bisa membukanya. Untuk lebih spesifiknya, Sky Reaching Divine Tree dan Deep Eyes milikmu berada pada level yang sama. Si cantik yang berkata dengan nada serius, sayangnya, Deep Eyes tidak dikenal karena ketajamannya, tapi karena dinginnya. Oleh karena itu, Deep Eyes Anda pun tidak akan dapat memecahkannya. Luan mengerutkan kening. Dia melihat kotak kayu itu dan percaya pada penilaian si cantik yang. Jika bahan kotak kayunya sama dengan Deep Eyes miliknya, maka itu akan merepotkan. Mungkin memang ada semacam resep pil di sini. Beauty yang melihat ke kotak kayu dan berkata dengan cemberut, meskipun saya tidak dapat menjamin kualitasnya, setidaknya ini adalah pil TR5. Luan mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, kalau begitu aku harus membukanya. Yang Meiren tercengang. Dia memandang Luan dan berkata, bukankah aku mengatakan bahwa kamu tidak dapat membukanya? Apakah begitu? Mata Luan menjadi dingin. Dia menoleh ke arah si cantik yang dan bertanya sambil tersenyum, apakah kamu ingin bertaruh? Kecantikan yang tertegun. Kemudian, wajahnya menjadi merah. Terakhir kali dia bertaruh dengan Luan, dia berkata jika dia kalah, dia akan menemani Luan semalaman. Sekarang dia ingin bertaruh lagi, dia tiba-tiba teringat. Namun, dia juga sedikit keras kepala. Meskipun Luan adalah gurunya, dia secara alami lebih berpengetahuan daripada Luan dalam hal atribut terbaik. Karena itu, dia langsung berkata, baiklah, jika saya kalah, kami akan melanjutkan taruhan sebelumnya. Luan tertegun. Dia tersenyum pahit dan berkata, kalau begitu, lebih baik tidak bertaruh. Melihat Luan begitu percaya diri, si cantik yang menjadi lebih serius dan berkata dengan serius, kalau begitu, sudah beres. Jika aku kalah, aku akan menjadi wanitamu malam ini. Jika kamu kalah, kamu harus berjanji padaku satu hal. Anda bisa mulai. Melihat kecantikan Yang, Luan tersenyum pahit lagi. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Alasan mengapa dia merasa bisa mematahkannya adalah karena dia memiliki kepercayaan diri. Mundur sedikit. Luan menatap si cantik Yang dan berkata, si cantik yang mendengar ini. Meskipun dia tidak merasa perlu mundur, dia tetap dengan patuh mengambil dua langkah mundur. Kemudian, Luan mengulurkan tangan kanannya. Segera, nyala api naik dari tangannya. Saat nyala api muncul, aura kematian menyapu seluruh ruangan. Nyala api itu bergoyang, seolah-olah mengandung suhu yang mengerikan. Saat nyala api muncul, mata si cantik yang tertuju pada nyala api. Luan jarang menggunakan nyala api. Dia hanya akan menggunakan jejaknya ketika dia melewati pintu api suci. Sekarang nyala api muncul, dia bisa mengamatinya dengan hati-hati. Kayu tahan api. Ini adalah sesuatu yang tidak akan berubah. Orang dalam kabut hitam berkata bahwa api suci sembilan surga adalah api yang paling mendominasi di dunia. Itu juga merupakan item dari yang ekstrim. Luan percaya pada orang di dalam kabut hitam. Dia juga percaya bahwa api suci sembilan surga dapat membakar kotak kayu itu. Oleh karena itu, Luan mengambil kotak kayu itu dan meletakkannya di api suci sembilan surga. Ledakan Saat kotak kayu memasuki api suci sembilan surga, itu mengeluarkan suara terbakar. Melihat kotak kayu di sembilan surga suci api, Luan tidak bisa membantu tetapi terkejut. Jika itu adalah sepotong kayu biasa, itu akan langsung menghilang di bawah api suci sembilan surga. Fakta bahwa kotak kayu itu dapat ditempatkan dengan tenang di dalam api suci sembilan surga benar-benar mengejutkannya. Beauty yang juga menghela nafas lega saat melihat pemandangan ini. Lagi pula, kali ini, dia benar-benar menganggap serius taruhannya. Dia tidak bercanda. Namun, saat dia menghela nafas lega, matanya yang indah langsung melebar. Dia dipenuhi rasa tidak percaya. Permukaan kotak kayu itu benar-benar mulai terbakar. Kita harus tahu bahwa kotak kayu itu hanya dimasukkan ke dalam nyala api selama tiga tarikan nafas. Permukaan kotak kayu itu sudah mulai terbakar. Tidak hanya itu, permukaan kotak kayu itu pun terbakar lebih dahsyat. Setelah beberapa saat, Luan bahkan menarik api suci sembilan surga. Kotak kayu itu masih terbakar dengan ganas. Itu seperti sepotong kayu biasa yang telah sepenuhnya tersulut oleh nyala api. Beauty yang melihat pemandangan ini dengan kaget. Dia sudah lupa tentang taruhannya. Dia hanya bisa menyaksikan pohon pendukung ilahi terbakar. Ini adalah sesuatu yang dia tidak percaya. Luan tidak tahu, tapi dia tahu lebih baik dari siapapun. Pohon pendukung ilahi adalah eksistensi yang diketahui tidak memiliki musuh bebuyutan. Memang diakui bahwa api adalah musuh kayu. Namun, itu tidak ada artinya bagi pohon pendukung ilahi. Tidak ada api di dunia yang dapat membakarnya. Bahkan api yang paling kuat pun tidak bisa melakukannya. Namun, Luan benar-benar melakukannya. Beauty yang menatap api dengan kaget. Kemudian, dia menatap Luan. Dia melihat Luan tersenyum, seolah itulah yang dia harapkan. Ruangan itu sunyi ketika kotak kayu itu terbakar. Akhirnya, ketika kotak kayu itu akan terbakar, Luan segera mematikan apinya. Pada saat ini, kotak kayu itu pada dasarnya terbakar, memperlihatkan ruang kecil di dalamnya. Di dalam kotak kayu itu ada beberapa lembar kertas yang terbuat dari bahan khusus. Setelah Luan mengeluarkannya dari kotak kayu, dia menoled dan melambai pada si cantik yang. Dia berkata seolah-olah sedang pamer, bagaimana? Aku menang. Beauty yang terkejut saat mendengar ini. Dia dengan cepat sadar kembali. Dia memandang Luan dengan kaget. Kemudian, dia memikirkan sesuatu dan wajahnya tiba-tiba memerah. Kamu harus menerima kekalahanmu. Beauty yang menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Malam ini, aku milikmu. Lupakan. Luan melambaikan tangannya dan berkata, Aku sudah mengatakan bahwa lebih baik tidak bertaruh. Dengan itu, Luan membentangkan kertas itu dan membacanya dengan penuh perhatian. Di sampingnya, si cantik yang memandang Luan. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, Aku tidak bercanda. Luan tertegun. Dia menoleh untuk melihat kecantikan yang. Dia menemukan bahwa meskipun wajah si cantik yang sedikit merah, Matanya benar-benar berbeda dari yang terakhir kali. Terakhir kali, setelah dia kalah, matanya agak mengelak. Namun, kali ini, mereka sangat tegas. Namun, kali ini, Luanlah yang merasa malu. Diakuinya, kecantikan yang sangat menawan dan mampu membuat pria manapun mendambakannya. Namun, keinginan adalah satu hal dan tindakan nyata adalah hal lain. Hal yang paling kuat tentang seorang pria adalah dia tahu bagaimana mengendalikan hasratnya. Kalau tidak, apa perbedaan antara dia dan binatang buas? Lupakan, Luan berkata dengan senyum masam. Dia terus membacanya dengan penuh perhatian. Dia sangat prihatin dengan resep pil ini. Setelah kotak kayu itu dibakar, energi negatif langsung menyebar. Bahkan si cantik yang tidak bisa merasakannya. Namun, Luan bisa merasakannya dengan sangat jelas. Luan segera melihat kertas-kertas ini untuk melihat jenis pil apa resep pil ini. Apakah perlindungan pohon ilahi penopang langit layak untuk dilakukan? Apakah itu bernilai 80 ribu emas? Namun, ketika Luan selesai membaca halaman pertama, ekspresinya berubah dari ragu menjadi terkejut. Si cantik yang terkejut melihat suasana hati Luan berubah. Dia tahu bahwa karakter Luan sangat tenang. Untuk membuat Luan mengungkapkan ekspresi seperti itu, resep pil ini mungkin tidak sederhana. Pil macam apa ini? Beauty yang menatap Luan dengan ragu dan bertanya. Luan tercengang saat mendengar ini. Dia menoleh untuk melihat Beauty yang dengan ekspresi serius. Dia tidak mengatakan apa-apa dan langsung menyerahkan kertas itu ke Beauty yang si cantik yang menanggapinya dengan ragu. Saat dia melihat nama resep pilnya, tubuhnya gemetar. Pil perebutan kehidupan sembilan transformasi.